9 Star Hegemon Body Art Season 140 Bab 1391, Era itu Era Gemilang Mendengar cerita Long Chen, bahkan Li Tian Suan merasakan jantungnya berdebar-debar karena terkejut. Meskipun dia telah mendengar berita terbaru tentang Pil Fali, rumor dan cerita yang datang melalui selentingan tidak dapat dibandingkan dengan kebenaran yang di ucapkan oleh orang yang tidak hanya menyaksikannya secara pribadi, tetapi juga berada di tengahnya. Dewa Brahma dan Valendainite adalah dewa yang dipercayai Pil Fali. Dewa Brahma adalah dewa pengendali api, sedangkan Valendainite adalah dewa penempaan tungku. Tungku api dan pil adalah dua hal yang harus dimiliki untuk alkimia. Rumor mengatakan bahwa semua Pil Fali dibangun di sekitar warisan mereka. Ada pun Tuan Lembah, baginya untuk menekan monster Aldeville, dia harus menggunakan kekuatan dewa. Seperti yang diharapkan, Pil Fali sama tak terduga seperti biasanya, desah Li Tian Suan. Long Chen tidak hanya menceritakan kisahnya, dia juga mengungkapkan banyak adegan pertempuran yang dierekam pada batu giyok fotografi. Ketika Li Tian Suan melihat monster Aldeville, dia melompat kaget. Monster itu benar-benar menakutkan. Untuk Long Chen untuk dapat bertahan dari pertemuan seperti itu, dapat dikatakan bahwa seperti biasa, keberuntungannya menantang surga. Warisan satu dewa adalah seni api, dan yang lainnya adalah seni tempah. Lalu bagaimana dengan seni alkimia yang sebenarnya? Tanya Long Chen. Jika Anda tidak tahu setelah berkerumun di sekitar Pil Fali begitu lama, bagaimana saya bisa tahu? Li Tian Suan tidak bisa menahan senyum. Saya melewati banyak buku tebal di Pil Fali, tetapi saya tidak melihat informasi apapun tentang kedua orang itu atau rahasia dibalik sejarah Pil Fali, kata Long Chen tanpa daya. Mungkin karena dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Jika Li Tian Suan tidak menyebutkannya sekarang, dia bahkan tidak akan tahu tentang latar belakang Lord Brahma dan Valendainite. Jadi Valendainite menghususkan diri dalam menempa alat alkimia. Tidak heran patungnya memiliki tungku pil. Namun, Dewa Brahma bahkan lebih menakjubkan. Semua seni magis api adalah warisannya. Long Chen menyesal telah meninggalkan Pil Fali begitu awal. Dia belum mempelajari keterampilan mereka yang sebenarnya. Dulu ketika dia bertarung melawan kuda Jiang, dan Yan Sui, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun, mereka telah menggunakan banyak teknik kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jelas, seni magis api yang berhasil dia pelajari di Pil Fali bukanlah apa-apa bagi mereka. Tuan Suan, monster Aldeville itu berulang kali berkata bahwa Dewa Brahma menggunakan ras Aldeville, dan bahwa dia adalah pengkhianat yang mengkhianati tuannya. Apakah kamu tahu apa yang dia bicarakan? Tanya Long Chen. Ini masih menjadi misteri baginya, jadi dia bertanya kepada Li Tian Suan, kepada siapa dia harus bersujud jika menyangkut kebijaksanaan. Akan lebih baik jika kamu tidak membahas hal-hal yang berhubungan dengan Dewa. Sebelum Li Tian Suan bisa mengatakan apapun, suara Menara Suantian terdengar. Long Chen, meskipun nampaknya perjalananmu ke Pil Fali berjalan dengan sangat lancar, kenyataannya adalah kamu telah menggunakan karma. Kamu harus berhati-hati. Ketika manusia akhirnya terlibat dengan Dewa, mereka terinfeksi oleh karma, dan karma itu akan selalu melunasi utangnya selama kesengsaraan surgawi, kata Menara Suantian. Apa? Ekspresi Long Chen langsung berubah. Orang-orang tidak menjadi was-was ketika mereka mengatakan bahwa manusia dan Dewa diblokir satu sama lain oleh Tao Surgawi. Anda tidak boleh secara acak mendiskusikan Dewa, atau karma akan menyebabkan petir surgawi jatuh selama kesengsaraan Anda berikutnya. Pada akhirnya, manusia tidak bisa menahan petir surgawi. Dan bukan hanya kamu, Long Chen. Li Tian Suan, Anda telah mencapai puncak Lifestar dan telah menyentuh penghalang berikutnya. Jika Anda terinfeksi oleh karma, Anda pasti akan mati selama kesengsaraan berikutnya. Suara Menara Suantian sangat serius. Petir surgawi, Long Chen menelan ludah. Dia ditakdirkan, dia memiliki firasat bahwa kesengsaraan petir berikutnya akan jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Ini adalah perasaan yang datang dari seni tubuh Hegemon bintang 9. Sepertinya dia pasti akan bertemu petir surgawi lain kali. Jadi Menara Suantian telah membantu Long Chen dengan tidak menyebutkan Dewa kepadanya sebelumnya. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Dia merasa seperti tau surgawi telah menguncinya. Mereka hanya menunggu kesempatan. Suan Master, saya punya permintaan. Long Chen tiba-tiba mengatupkan giginya dan mengeluarkan Leon Tin Giok berbentuk naga. Apakah kamu tahu asal-usul Leon Tin Giok ini? Giok penenang jiwa sembilan baris. Tidak, itu tidak benar. Bentuk naga ini, itu. Ekspresi litian Suan tiba-tiba berubah. Kami tahu asalnya, tapi alangkah baiknya jika Anda belum mempelajarinya. Pada saat Anda mencapai level itu, Anda secara alami akan mempelajarinya. Menara Suantian memotong litian Suan sekali lagi. Ekspresi litian Suan bingung, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyerahkan Leon Tin Giok itu kembali ke Long Chen. Long Chen, asal-usul Leon Tin Giok ini bahkan lebih kompleks dari yang kamu bayangkan. Itu bisa digunakan sebagai formasi transportasi pemanggilan, tapi akan lebih baik jika kamu tidak pernah menggunakannya. Untuk alasannya, Anda harus memikirkannya sendiri, kata Menara Suantian. Jantung Long Chen berdebar kencang. Tampaknya Menara Suantian telah menyadari sesuatu dan memperingatkannya. Terima kasih banyak, lalu aku akan pergi. Long Chen tahu bahwa tidak ada gunanya mengajukan pertanyaan lagi, jadi dia langsung pergi. Melihat sosok perpisahan Long Chen, ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah litian Suan. Ketika dia pertama kali tiba, Liu Chang berkata bahwa dia memiliki batu giyok penenang jiwa sembilan baris. Saya pikir dia mungkin seorang jenius yang jatuh dari keluarga yang kuat. Tetapi baru sekarang saya menyadari bahwa saya salah. Bentuk naga, itu naga melingkar. Itulah tanda khusus dari keberadaan itu, litian Suan mendesah. Tidak ada yang aneh tentang itu. Dulu ketika dia menggunakan Future Lake untuk melihat masa lalunya, saya mengetahui dari mana asalnya, kata menara Suan Tian. Lalu kenapa kamu tidak memperingatkanku? Litian Suan menggerutu. Mengapa saya memperingatkan Anda? Bahkan jika Anda tahu, apakah Anda akan mengubah rencana Anda? Balas menara Suan Tian. Saya, saya kira tidak. Petik 2. Kalau begitu jangan khawatir tentang itu. Tidak peduli apa asalnya, Anda akan mempertaruhkan segalanya padanya. Selain itu, saya sangat menyukai Anda dan keputusan Anda, kata menara Suan Tian. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Litian Suan berterima kasih. Tanpa dukungan menara Suan Tian, dia tidak akan berani bertindak begitu berani. Dia akan khawatir tuannya akan membunuhnya begitu dia keluar dari pengasingan. Tapi sekarang dia punya pendukung yang bisa diandalkan. Saya tidak punya pilihan selain mendukung Anda. Para tau surgawi dan garis takdir, mereka telah menjadi kacau. Masa depan tidak lagi jelas. Aliran ki dunia sedang melonjak. Jenius surgawi akan bangkit satu demi satu, dan dunia pasti akan memasuki era kejayaan hanya dalam seratus tahun. Tapi itu pertanda dari kesengsaraan yang mengguncang dunia. Itu juga yang disebut orang sebagai pancaran terakhir dari matahari terbenam. Petik 2. Apakah ini benar-benar sangat menyedihkan? Tanya Li Tian Suan. Meskipun dia juga merasakan perubahan di dunia, pada akhirnya, bagian dari Heavenly Tao adalah dunia harus melalui sebuah siklus. Pohon tumbuh dan layu, siklus kemakmuran dan kemerosotan benar-benar normal. Namun, kata-kata Menara Suantian agak menakutkan. Li Tian Suan tahu bahwa Menara Suantian tidak akan memberikan peringatan seperti itu hanya untuk membuatnya takut. Ini bahkan lebih buruk dari yang Anda pikirkan. Meskipun saya tidak mengalami pertempuran di era abadi, firasat saya adalah bahwa kesengsaraan yang akan datang tidak akan kalah sengit dari pertempuran itu, kata Menara Suantian. Hati Li Tian Suan bergetar. Legenda mengatakan bahwa lima bagian benua surga Beladiri, Gurun Timur, Gurun Barat, Laut Selatan, Sumber Utara, dan Dataran Tengah semuanya berukuran sama pada awalnya. Itu adalah zaman kemasan untuk benua surga Beladiri. Orang-orang berkembang, sementara Dewa dan makhluk abadi berlimpah. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah pertempuran besar di mana langit runtuh dan bumi runtuh, dunia telah berubah bentuk ke kondisi saat ini. Dikatakan bahwa lima item divine yang hebat semuanya telah muncul dan bergabung, tetapi tidak diketahui siapa lawan mereka. Sekarang ada banyak cerita berbeda. Beberapa mengatakan bahwa musuh mereka adalah setan, beberapa mengatakan bahwa mereka adalah setan, dan beberapa mengatakan bahwa mereka adalah dewa. Era itu telah terjadi sangat lama sehingga tidak ada cara untuk meneliti apapun tentangnya. Tapi pertempuran besar itu hampir menghancurkan seluruh benua. Karena waktu itu dikabarkan sebagai masa para dewa dan keabadian, itu disebut era abadi. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, benua itu berangsur-angsur pulih. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kejayaannya sebelumnya, itu masih merupakan era yang mulia dengan jenius surgawi melonjak dan ratusan filosofi dao muncul. Menara Suantian, sekte pertempuran pemisahan surga, sekte sihir penekan surga, dan sekte lain seperti mereka baru saja bangkit selama waktu itu setelah era abadi. Itu adalah era gemilang lainnya. Namun, ketika era itu mencapai puncaknya, kesengsaraan lain tiba-tiba turun. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia lain menerobos penghalang antara dunia dan menyerang. Ahli benua surga bela diri telah melawan, dan di bawah kepemimpinan ahli kelas Soverein, mereka berhasil mengusir mereka. Pertempuran itu sangat pahit, pegunungan mayat dan sungai darah telah terbentuk. Ada begitu banyak pembantaian hingga langit menjadi redup. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran itu pada akhirnya, hampir semua ahli benua telah terbunuh. Banyak sekte yang sangat kuat dimusnahkan dan warisan mereka sepenuhnya terputus. Beberapa sekte mengandalkan fondasi kuat mereka untuk bertahan hidup, tetapi kehilangan sebagian besar warisan mereka. Waktu berdarah itu disebut era kegelapan. Menara Suantian telah berpartisipasi dalam pertempuran itu. Namun, itu tidak mengatakan bahwa kesengsaraan yang akan datang ini akan seperti era kegelapan itu, melainkan memunculkan pertempuran di akhir era abadi. Jelas, ia berpikir bahwa ketika kesengsaraan datang, kemungkinan besar akan menandai akhir dari benua surga bela diri. Li Tian Suan sekarang mengerti mengapa menara Suantian akan mendukungnya seperti ini. Itu karena dia bisa melihat akhir datang. Itulah yang membuat Li Tian Suan merasa paling takut. Jangan merasa tertekan. Jika dunia ini benar-benar ditakdirkan untuk mati, itu berarti takdirnya akan segera berakhir. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak ada artinya. Tetapi jika benua masih memiliki nasib yang tersisa, pasti akan ada beberapa variable yang muncul untuk menyelamatkannya. Garis nasib benar-benar berantakan sekarang. Itu berarti benua surga bela diri juga tahu bahwa itu dalam pertarungan untuk hidupnya. Jenius surgawi akan tumbuh seperti bambu setelah hujan. Selama era seperti itu, jenius kelas iblis yang tak terhitung jumlahnya akan bangkit untuk berdiri di atas yang lain. Kita akan memasuki era legenda. Adapun apakah para jenius yang mengerikan itu akan dapat mengubah nasib benua, itu akan terserah kehendak surga. Itulah mengapa Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Lakukan saja apa yang Anda inginkan. Ini adalah pendirian terakhir dari Suantian Dao Sekte dan Sten terakhir dari benua surga bela diri. Petik 2 Suara menara Suantian bergema di benak Li Tian Suan. Dia menganggup dan menepis semua kekhawatirannya. Bab 1392 Berita bahwa Long Chen telah bertarung melawan Luo Minghao dan Blood Kill 9 pada saat yang sama bergema di seluruh wilayah Suantimur. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa dari dua jenius surgawi itu, yang satu dibunuh dan yang lainnya dikirim melarikan diri. Meskipun diserang oleh kutukan hantu jiwa dunia bawah jalur rusak, Long Chen belum mati. Sebagai gantinya, dia telah maju kerana inti giok dan kekuatannya telah meningkat secara eksplosif. Dia menang bahkan satu lawan dua. Jika Blood Kill 9 tidak memiliki item ancestral untuk melindunginya, dia juga tidak akan bisa lolos dari kematiannya. Pada saat yang sama, kekejaman Long Chen membuat marah Sekte yang tak terhitung jumlahnya. Murid inti giok terkuat mereka semuanya telah dibunuh oleh Long Chen. Mereka telah kehilangan seluruh generasi jenius. Mereka pergi untuk menuntut keadilan dari Pil Fali, menginginkan menarapil mereka untuk memberi pelajaran kepada Sekte Suantian Dao. Terakhir kali ketika Zhuotiansyang membawa mereka ke Sekte Suantian Dao dan ahli bintang kehidupan mereka telah terbunuh, mereka telah menerima sejumlah besar kompensasi yang telah menarik Pil Fali lebih dekat ke sisi mereka. Kali ini, mereka menderita kerugian besar karena mereka mengjilat Pil Fali. Mereka harus membela mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa menarapil wilayah Suantimur telah berubah Tuan. Master menara baru berasal dari Faksi Konservatif. Alhasil, pintu pun dibanting di hadapan para ahli tersebut. Mereka bahkan tidak mendapatkan satu Pil pun sebagai kompensasi. Sekarang Sekte itu tercengang. Terakhir kali, menara Pil sangat murah hati. Tapi kali ini, mereka pelit yang bahkan tidak akan memberi mereka koin tembaga. Para ahli ini hanya bisa mengatupkan gigi dan kembali ke Sekte mereka. Mereka harus menerima fakta, Pil Fali telah terbalik. Ini karena Tuan Long San. Faksi radikal telah sepenuhnya ditekan. Meskipun Tuan Lembah telah mengatakan bahwa dia akan menempatkan mereka di tempat mereka. Begitu dia keluar dari pengasingan, mereka seperti narapidana hukuman mati. Mereka hanya diam menunggu eksekusi. Meskipun mereka tahu bahwa Master Lembah tidak akan membunuh mereka, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulit mereka. Mereka begitu sibuk bertindak patuh sehingga mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dengan Pil Fali menyerah, badai protes meletus di wilayah Suantimur. Sekte Suantian Dao terlalu mendominasi. Long Chen telah membunuh begitu banyak orang, namun tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka. Bahkan ras kuno dan aliansi keluarga kuno tidak bersuara, apalagi mencoba menghukum Sekte Suantian Dao. Sikap Sekte Suantian Dao sangat jelas. Mereka bangkit, dan siapapun yang berani mencoba menginjak mereka akan dipandang sebagai musuh Bebu Yutan. Bahkan keberadaan sekuat Pil Fali telah mundur, tidak mau memprovokasi Suantian Dao Sekte. Tampaknya bahkan dengan kekuatan mereka, menghancurkan Sekte Suantian Dao akan dibayar mahal. Ini terutama benar dengan bagaimana Master Long San telah setengah menghancurkan Pil Fali. Pil Fali tidak ingin melakukan apapun, sementara ras kuno dan aliansi keluarga kuno juga tidak ingin mengambil risiko apapun tanpa mendapatkan imbalan apapun. Meskipun mereka juga eksistensi yang sangat besar, mereka tidak sepenuhnya bersatu. Saat ini, Sekte Suantian Dao seperti orang gila. Tidak peduli siapa yang melawan mereka, Sekte Suantian Dao akan melancarkan serangan paling gila dan paling ganas. Dengan menara Suantian dan cermin reinkarnasi mendukung mereka, tidak ada yang berani mengambil risiko. Yang terpenting, bahkan jika mereka menghancurkan Sekte Suantian Dao, lalu apa? Tanpa manfaat apapun, tidak ada cara untuk mempersatukan cukup banyak orang untuk menyerang mereka. Pertempuran membutuhkan tujuan, dan selama ada tujuan, mereka bisa membuat alasan lain mengapa mereka harus bertarung. Tetapi tanpa keuntungan apapun, tidak ada yang mau mencoba mengonsumsi tulang yang keras seperti Sekte Suantian Dao. Gigi mereka tidak cukup kuat untuk itu. Meskipun Sekte Suantian Dao telah menolak, mereka memiliki cermin reinkarnasi dan menara Suantian. Inilah yayasan mereka yang membuatnya agar orang lain tidak berani bertindak gegabuh. Adapun Sekte yang mempertahankan posisi netral karena Sekte Huayun, mereka bersuka cita di dalam sekarang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka memutuskan untuk tidak menyinggung siapapun dan hanya melihat perkembangannya. Itu karena mereka sangat berhati-hati sehingga mereka telah menyelamatkan satu generasi murid mereka. Kalau tidak, jika mereka mengirim orang ke sana, mereka pasti sudah mati. Pertempuran di depan Sekte Suantian Dao telah direkam, dan biog fotografi dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Suantimur. Semua orang melihat betapa menakutkannya Long Chen. Orang-orang mengatakan bahwa selama mereka tidak menghadapi lawan yang kuat, Sekte Suantian Dao akan menjadi sekte terkuat wilayah Suantimur dalam waktu kurang dari satu dekade. Namun, beberapa orang memiliki kecurigaan. Pada hari itu, Long Chen tidak keluar dari dalam Sekte Suantian Dao, tetapi datang dari luar sekte. Orang-orang dengan cepat menebak bahwa Long Chen tidak berada di Sekte Suantian Dao sepanjang waktu. Sekte Suantian Dao telah menyesatkan mereka untuk menarik perhatian mereka. Lalu apa yang telah Long Chen lakukan selama ini? Siapa yang membantunya menghilangkan kutukan itu? Saat pertanyaan-pertanyaan ini mulai muncul, berita datang dari Grand Sea Ancient Nation. Orang-orang berkata bahwa mereka telah melihat Long Chen di Istana Dewa Anggur. Setelah berita ini menyebar, semua orang mencapai pemahaman. Mempertimbangkan hubungan dekat Long Chen dengan Istana Dewa Anggur, jelas bahwa dia telah pergi ke mereka untuk menghilangkan kutukan. Begitu mereka memikirkan hal ini, mereka menyadari hanya ada satu orang yang mampu menghilangkan kutukan ini, yang bahkan Menara Suantian tidak dapat menekannya. Itu pasti Imam Besar Istana Dewa Anggur. Posisi Imam Besar sangat transcendental. Posisinya setinggi Tuan Pil Fali. Karena dia tidak bisa secara pribadi pergi ke Sekte Suantian Dao untuk membantu Long Chen, Long Chen harus pergi kepadanya. Sementara Long Chen pergi, Li Tiansuan dengan sengaja bertindak gugup untuk menarik perhatian semua orang. Itu untuk menutupi Long Chen, sementara dia diam-diam pergi ke Istana Dewa Anggur. Sangat cepat, Istana Dewa Anggur juga mengirimkan kabar bahwa Long Chen telah berada di Istana Dewa Anggur selama ini. Dia telah diasingkan di Istana Imam Besar. Adapun mengapa Hai Priyes secara pribadi menghapus kutukan untuk Long Chen, tidak ada yang tahu. Tentu, ini semua disiapkan oleh Long Chen. Ketika dia berada di kota Suantimur, dia pergi ke Sekte Huayun dan menulis surat untuk mereka berikan kepada Tukian Xiang dari Istana Dewa Anggur. Dengan Istana Dewa Anggur bersaksi untuknya, tidak ada yang akan curiga bahwa dia adalah Tuan Long San. Setelah kembali ke Sekte Suantian Dao, Long Chen akhirnya memiliki beberapa hari yang riang. Dia benar-benar merasakan Sekte Suantian Dao menjadi rumahnya sekarang. Dia melewati hari-harinya bersama Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya. Setelah bersantai selama beberapa hari, dia memanggil Guo Ran ke kamarnya. Bos, apakah Anda punya barang bagus untuk saya? Mata Guo Ran langsung bersinar. Setelah mengikuti Long Chen selama bertahun-tahun, dia sangat memahaminya. Apa kamu bisa menggunakan benda ini? Long Chen melemparkan kristal merah menyala ke Guo Ran. Astaga, ini. Ini adalah kristal api surgawi. Mata Guo Ran hampir keluar. Seni tempanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan dia telah mempelajari banyak biji dan material langka. Dia segera mengenali kristal api surgawi. Bisakah kamu menggunakannya? Iya tentu saja. Kristal api surgawi ini dapat digunakan untuk menempa item leluhur. Kebetulan saya telah mempelajari cara memalsukan item leluhur selama ini, tetapi saya belum memiliki materi. Aku harus bisa menyempurnakan kristal api surgawi ini menjadi mata panah dari panah yang meledak tertinggi. Kekuatannya mungkin tidak setingkat dengan ledakan item ancestral, tapi selama itu digunakan ketika mereka tidak menduganya, seharusnya tidak masalah untuk membunuh seorang ahli Lifestar, kata Guo Ran bersemangat. Ahli membunuh bintang kehidupan tidak ada artinya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memalsukannya menjadi baju besi atau senjata. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik membunuh ahli Lifestar. Bos, jika Anda mengatakannya seperti ini, berapa banyak dari mereka yang Anda miliki? Pertama jawab pertanyaanku, bisakah kamu melakukannya? Inilah yang ingin diketahui Long Chen. Bisakah dia memalsukan item leluhur atau tidak? Ya, saya pasti bisa. Bos, saya bisa melakukannya. Berapa banyak kristal api surgawi yang Anda miliki? Mata Guo Ran menyala dengan antisipasi. Jangan khawatir, akan ada cukup kristal api surgawi untuk Anda gunakan. Saya ingin melengkapi setiap prajurit dari Dragon Blood Legion dengan satu set baju besi dan senjata yang cocok, kata Long Chen. Anda ingin melengkapi mereka semua? Guo Ran terengah-engah. Legion Darah Naga memiliki lebih dari 13.000 anggota. Itu berarti 13.000 set baju besi dan 13.000 senjata, semuanya pada level item ancestral. Itu pada dasarnya tidak mungkin. Awalnya, Guo Ran mengira dia hanya akan melengkapi petarung kelas kapten. Memberi masing-masing dari mereka item ancestral pasti akan sangat buruk. Tapi Long Chen ingin melengkapi setiap orang. Itu terlalu gila. Tutup rahangmu, aku bisa melihat perutmu. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Tanya Long Chen. Bos, sejujurnya, meskipun saya jenius dan sangat cerdas, pekerja keras dan berdedikasi, bisa dikatakan pemimpin suatu generasi. Langsung ke intinya, potong Long Chen. Batu? Yah, aku belum pernah memalsukan item ancestral sebelumnya, dan kristal api surgawi ini memiliki atribut api. Ini pertama kalinya saya bersentuhan dengan materi semacam itu. Meskipun saya pasti bisa memalsukannya, akan ada beberapa kreasi yang gagal di awal. Petik 2. Guo Ran mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami catatan rahasia kerajinan etiril. Itu adalah buku tebal yang datang dari era abadi, dan itu sangat sulit untuk dipahami. Meskipun dia telah berhasil belajar sedikit, dan dia pikir dia berada di sekitar level untuk mulai menempa item leluhur, dao tempa juga merupakan grandao, dan ada teknik yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia menguji sesuatu, dia pasti akan menyanyiakan beberapa bahan. Bahan untuk item ancestral sangat berharga. Bahkan membuang sedikit saja akan membuat hatinya berdarah. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Tidak apa-apa selama Anda bisa memalsukannya pada akhirnya. Di sini, saya akan memberi Anda satu porsi untuk saat ini, dan Anda berlatih dengannya. Setelah Anda berhasil menguasai ini, kami dapat meneliti kemungkinan lain. Longchen melemparkan cincin spasial ke Guoran. Ketika Guoran melihat ke dalam cincin spasial, dia hampir menjatuhkannya. Ada ratusan ribu kristal api surgawi. Bos, aku akan mengasingkan diri. Tunggu saja kabar baiknya. Guoran menghilang seperti gumpalan asap. Longchen tahu bahwa dengan hasrat Guoran untuk menempa, dia akan bekerja tanpa peduli tentang tidur atau makanan. Itu adalah salah satu poin bagus Guoran. Namun, Longchen tidak memiliki harapan yang tinggi kali ini. Item leluhur tidak begitu mudah untuk dipalsukan, tapi setidaknya perlu dicoba. Setelah Guoran pergi, Longchen juga mengasingkan diri. Mengambil sebagian dari darah esensi monster Aldeville, dia mulai memperbaiki pil. Bab 1393 banding 1393. Ledakan Sosok ilusi menyerbu keluar dari kuali naga api dan menyerang Longchen. Itu adalah binatang iblis sepanjang 3 meter. Bang, tinju Longchen gagal, tapi tidak meledak. Sebaliknya, itu meraung dan ki hitam mengembun di depannya, berubah menjadi pedang hitam yang menebas Longchen. Bang, bang, bang. Longchen memblokirnya tiga kali dan dipaksa mundur. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya sangat aneh, mampu langsung membunuh murid inti giyok biasa. Diam, energi obat akan terbuang percuma. Tinju Longchen mulai bersinar, dan pukulannya menghancurkan sosok ilusi itu kali ini. Itu menghilang, memperlihatkan pil raksasa seukuran kepalan tangan bayi yang melayang di udara. Ini adalah pil tempering tubuh harimau naga, pil yang sangat aneh karena tidak memiliki tingkat yang ditetapkan. Itu bisa dianggap sebagai pil obat tingkat kelima di tingkat terendah, tetapi tidak memiliki batas atas. Semakin tinggi kualitas ramuannya, semakin besar energi obatnya. Biasanya, bahan utamanya adalah darah naga dan darah esensi macan putih bergaris macan tutul. Namun, sekarang Longchen memurnikannya dengan darah esensi monster Aldevil. Meskipun Longchen membagi satu tetes darah esensinya menjadi sepuluh sebelum memurnikan pil, setiap pil masih mengandung energi mengamuk yang menakutkan. Pil khusus ini mungkin hanya cocok untuk guyang, gumam Longchen. Jika orang lain mengonsumsi pil raksasa kelas atas ini, mereka akan langsung meledak. Hanya guyang yang bisa selamat dari cobaan itu. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan darah esensinya. Saya harus membagi setiap tetes menjadi seratus agar berfungsi. Petik 2 Longchen membagi darah esensi sekali lagi, hanya menggabungkan seper seratus dari satu tetes darah esensi ke dalam pilnya. Kali ini, dia mengolah sembilan pil normal kelas atas. Energi dalam pil raksasa terlalu besar dan tidak cocok untuk para prajurit Dragonblood. Dengan Blazing Dragon Cauldron dan bantuan Huo Long, dia tidak perlu memurnikan lagi. Mereka bisa melakukannya sendiri. Huo Long melakukannya dengan mudah. Itu hanya menggunakan satu tubuh terbelah untuk memperbaiki pil dengan kuali naga api. Sisa tubuhnya menyerap energi dalam kristal api surgawi. Sekarang Longchen fokus untuk mengonsumsi pil gerbang surgawi. Upaya Blazing Dragon Cauldron telah menghasilkan segunung kecil di Fine Gate Pils, jadi Longchen harus mulai bekerja. Pada hari ini, Longchen mulai terus-menerus mengonsumsi pil obat oleh segenggam. Dia menghitung bahwa dia harus makan lebih dari 10.000 pil gerbang surgawi setiap hari, dan masing-masing dari mereka adalah pil tingkat 9 tingkat atas. Tanpa ruang kekacauan utama yang memungkinkannya memiliki jumlah bahan yang tak terbatas, dia akan membangkrutkan sekte seperti sekte Suantian Dao dalam waktu kurang dari sebulan. Biasanya, hanya alkemis transformasi jiwa yang bisa memperbaiki pil obat tingkat ke sembilan. Dan di antara orang-orang itu, hanya sepersepuluh yang memiliki kemungkinan untuk memperbaiki pil tingkat sembilan tingkat atas. Untuk menyempurnakan pil obat kelas atas tidak hanya membutuhkan keterampilan yang hebat. Itu membutuhkan sejumlah keberuntungan. Mampu memperbaiki satu pil kelas atas dari seratus tungku tidaklah buruk. Pil kelas atas apapun yang mereka perbaiki biasanya akan disimpan oleh alkemis sebagai bagian dari koleksi pribadi mereka. Bagi mereka, mereka adalah harta yang dianugerahkan oleh surga, dan itu adalah simbol kemuliaan mereka. Itulah mengapa pil tingkat sembilan tingkat atas pada dasarnya adalah harta yang tak ternilai harganya di pasar. Anda belum tentu bisa membelinya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Namun, Longchen mengonsumsi harta berharga seperti permen. Jika dunia mengetahui hal ini, itu pasti akan membuat alkemis yang tak terhitung jumlahnya pingsan. Beberapa orang akan mati karena ketakutan, beberapa akan mati karena rasa sakit karena begitu banyak pil tingkat sembilan yang menghilang dari dunia, dan beberapa akan mati karena amarah. Saat Longchen dengan gila mengonsumsi pil, titik kecil cahaya di tengah pusaran di depan gerbang surgawinya berangsur-angsur berubah. Tampaknya berubah dari gas menjadi cair, dan kemudian berubah dari cair menjadi padat. Saat itu, inti dari bintang itu telah selesai dibangun. Saat bintang gerbang surgawi diperkuat, Longchen dengan jelas merasakan hubungan antara itu dan bintang istana Fengfu, Aliot, Nasib Hidup, dan Pencerahan. Dia merasa bahwa bintang gerbang surgawi berbagi kekuatannya dengan empat bintang lainnya. Keempat bintang itu juga bertransformasi. Lima bintang tumbuh menjadi satu. Tidak heran butuh waktu lama bagi bintang gerbang surgawi untuk maju. Itu maju sambil membawa empat bintang lainnya bersamanya. Itu membuat Longchen merasa lebih antisipasi untuk hari itu sepenuhnya kental. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya mengalami semacam transformasi. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa Lautan Qi di bawah keempat bintangnya terus tumbuh lebih kuat. Yuan spiritualnya tumbuh lebih berlimpah. Itu juga yang paling membuatnya bersemangat. Baik Starfall dan bentuk kelima dari Split the Heavens adalah gerakan besar yang menyedot sebagian besar Yuan spiritualnya. Selama pertempuran, dia harus memilih antara menggunakan satu atau yang lain. Tetapi ketika empat Lautan Qi-nya semakin kuat, lalu menambahkan Yuan spiritual di 108 ribu bintangnya, dia akan dapat secara berurutan melepaskan gerakan pamungkasnya. Memikirkan itu, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Sebelumnya, dia selalu harus berhati-hati saat bertarung, memastikan untuk mendapatkan hasil maksimal dari setiap Bit Yuan spiritualnya. Namun, tampaknya dengan pertumbuhan bintang gerbang surgawi, dia akan dapat menghabiskan energinya dengan mewah saat bertarung. Setiap pertarungan dengan peringkat 9 Celestial sangat melelahkan baginya. Manifestasi mereka terus-menerus menyerap energi dari langit dan bumi untuk mengisi kembali penggunaannya sendiri. Di sisi lain, dunia menolaknya. Dia harus menggunakan cincin surgawi untuk memaksa dunia memberinya Yuan spiritual. Sekarang dia tidak perlu bergantung pada langit atau bumi. Dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah seni tubuh Hegemon bintang 9. Tiga hari kemudian, dia telah memurnikan banyak pil tempering tubuh Harimau Naga dan keluar dari pengasingan. Minus yang untuk Dragon Blood Legion, masih ada lebih dari seribu yang tersisa untuk Sekte Suantian Dao. Pil ini pasti bisa diturunkan sebagai harta karun. Ketika Li Tiansuan menerima lebih dari seribu pil tingkat 9 tingkat atas dari Long Chen, dia tanpa sadar melompat karena terkejut. Long Chen telah memberinya banyak pil obat sebelum ini juga, tetapi dia tahu bahwa pil itu telah dijarah dari pil fali. Mereka tidak dapat melihat terang hari, dan ketika diberikan kepada murid, mereka harus dikonsumsi secara diam-diam. Sekarang, ada lebih dari seribu pil tempering tubuh Harimau Naga, dan itu jelas baru saja disempurnakan. Dengan kata lain, Long Chen secara pribadi telah menyempurnakan semuanya. Li Tiansuan telah memutuskan untuk tidak mengganggu atau bertanya tentang kekuatan Long Chen. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen sangat terampil dalam alkimia, dia tidak menyangka keahliannya akan begitu mengerikan. Saat menyerahkan pil, Long Chen meminta Li Tiansuan untuk membawanya ke tempat Wilde tidur. Itu ada di dalam menara Suantian, dan itu pasti aman. Genangan darah muncul di samping Wilde. Long Chen telah membawa semua darah esensi monster Aldeville yang tersisa. Itu memenuhi kolam 3000 meter, dan dia melempar Wilde masuk. Kepompong besar di sekitar Wilde mulai perlahan menyerap darah esensi. Darah esensi ini sebanding dengan darah esensi dari peringkat 12 Magical Beast. Untuk Wilde bisa menyerapnya secara langsung, dia benar-benar menakutkan, kata Li Tiansuan dengan kaget saat dia melihat kepompong menyerap darah esensi yang kuat ini. Suan Master, berapa peringkat yang dimiliki Magical Beast? Tanya Long Chen. 13. Itu sama dengan pembudidaya manusia. Setelah 13 level, langkah selanjutnya adalah naik dan menjadi dewa atau abadi. Namun, menjadi dewa atau abadi hanya terletak pada legenda. Faktanya, apakah orang bisa mencapai tingkat ke-13 adalah sebuah misteri, kata Li Tiansuan. 13. Long Chen tiba-tiba berpikir. Dia memiliki 13 tahap surga di setiap alam. Mungkinkah? Tepat pada saat ini, genangan darah mulai menggelembung. Usaran air muncul, dan darah mulai turun dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua darah terserap ke dalam kepompong Wilde. Dia menyerap semuanya sekaligus. Long Chen tercengang. Semua pil yang telah dimurnikannya hanya menggunakan 2 hingga 3 persen dari semua darah esensi. Rencana awalnya adalah agar Wilde menyerap sebanyak yang dia bisa dan kemudian Long Chen akan menyelamatkan sisa darah esensi. Bagaimanapun, ini mungkin berguna di masa depan. Tapi dia benar-benar telah memikirkannya. Setelah menyerap semua darah esensi ini, Krune Perak muncul di kepompong. Krune itu dengan cepat mengeras, membentuk cangkang luar yang tampak seperti logam. Itu seperti bola raksasa yang menyelimuti Wilde. Ras Barbarian benar-benar menakutkan. Dia membutuhkan semua darah esensi ini untuk menyimpan energi yang cukup untuk metamorfosisnya. Jika Anda tidak membawa darah esensi ini, metamorfosisnya mungkin akan memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Li Tian Suan terkesiap. Ras Barbar hanya ada dalam legenda, dan tidak ada yang benar-benar memahami mereka. Sekarang Wilde berada dalam bola seperti telur, itu berarti dia akhirnya mengalami metamorfosis. Begitu dia bangun, dia akan menjadi seperti kupu-kupu. Tidak diketahui bentuk apa yang akan dia ambil. Long Chen terkejut dan senang. Ini hal yang bagus. Semakin kuat Wilde, semakin baik. Dia meninggalkan Menara Suantian dan mengumpulkan semua Dragon Blood Legion. Saudara yang baik harus berbagi kekayaan mereka, obat harus dimakan bersama. Bab 1394 Ada ruang terbuka besar di belakang Menara Suantian. Ini awalnya adalah alun-alun inti dari Suantian Dao Sekte, tetapi setelah menurun, wilayah ini terbuang percuma. Namun, baru-baru ini dibuka kembali. Wilayah ini diberikan kepada Dragon Blood Legion untuk digunakan. Sekarang, semua prajurit Dragon Blood berkumpul. Ada juga orang-orang yang dekat dengan Legion Darah Naga, Hua Siyu, Wang Zen, Zhao Zian, Muqingsuan, Sumo, dan yang lainnya. Tang Wan R telah membahas apakah Long Chen ingin membawa mereka ke dalam Dragon Blood Legion, tapi dia tidak melakukannya. Legion Darah Naga akan bertarung melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dengannya. Karena jalannya dipenuhi dengan pegunungan yang mengjulang tinggi dan jebakan yang jatuh, dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Sekte Suantian Dao memiliki takdirnya sendiri, dan dia harus meninggalkan beberapa pelindung yang kuat untuk itu. Adapun Hua Siyu dan yang lainnya, mereka akan menjadi pilar masa depan dari Sekte Suantian Dao. Bos, bisakah kita makan ini? Gu yang berada di depan Dragon Blood Legion. Dia memegang pil raksasa di tangannya, dan dia merasa kedinginan ketika dia merasakan fluktuasi yang datang darinya. Pil ini sepertinya memiliki nyawanya sendiri. Itu seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Ini adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata pembunuh, tapi dia ingin mereka mengkonsumsinya. Jika Anda bisa menyerapnya melalui hidung, Anda tidak harus memakannya, kata Longchen. Gu yang tidak bisa berkata-kata. Hidungnya tidak kecil, tapi tidak terlalu besar sehingga dia bisa menggunakannya sebagai mulut. Gu yang, apakah kamu laki-laki? Pria besar sepertimu takut pada hal kecil seperti itu. Cepat tunjukkan apa yang harus dilakukan semua orang. Kamu adalah kapten dari Dragon Blood Legion, kata Gu Oran dengan nada meremehkan. Saat ini, semua orang memegang pil tempering tubuh harimau naga di tangan mereka. Namun, mereka hanya memegang pil kelas atas biasa, sementara Gu yang memegang pil raksasa. Gu Oran, kamu tak tahu malu, bagaimana kalau kita mengganti pil. Saya jamin saya bahkan tidak akan mengedipkan mata ketika saya memakannya. Gu yang mengamuk. Cih, pilmu lebih besar dari lima pil kami. Bos memberi anda perlakuan khusus, jadi anda harus berterima kasih. Bukankah seharusnya anda menangis karena syukur? Apakah anda mencurigai bos akan menyakiti anda? Gu Oran memiliki senyum jahat. Baiklah, bocah kecil, aku akan mengingat ini. Gu yang mengangguk. Dia tahu kemampuan orang ini dalam menimbulkan masalah jauh melampaui kemampuannya. Dia mengeraskan hatinya dan menelan pil raksasanya. Ledakan. Dalam waktu kurang dari waktu nafas, seluruh tubuh Gu yang tampak seperti katak yang direbus. Tubuhnya memerah, dan suara ledakan datang darinya. Batu bata yang bertatahkan di tanah retak. Darah mulai mengalir dari pori-porinya. Darah juga keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Semua orang kaget. Darah yang mengalir keluar dari Gu yang mengandung sejumlah besar yuan spiritual. Itu adalah yuan spiritual intinya. Jangan melawannya. Pil tempering tubuh harimau naga mengandung darah esensi yang kuat yang dapat menggantikan darah roh anda. Ini adalah kesempatan bagi anda untuk mengganti darah anda, dan pada saat yang sama, tubuh anda akan ditempa olehnya, membuatnya semakin kuat, kata Longchen. Gu yang tidak mendengarkan, dia bahkan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Longchen. Dia terlalu kesakitan. Dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga yang membuat semua orang melompat kaget. Posisi Gu yang dalam Dragon Blood Legion sangat tinggi. Selain Longchen dan Wilde, dia dikenal sebagai pria paling gagah. Dengan kemauan dan ketangguhannya, dia masih harus berteriak untuk melepaskan sensasi rasa sakit. Gu yang dengan cepat menjadi berlumuran darah. Hanya dengan melihatnya membuat orang lain merinding. Baiklah, kalian semua harus bersiap sekarang. Anda bisa mengonsumsi pil anda. Longchen melihat bahwa Gu yang tidak membutuhkan bantuan darinya dan mampu secara paksa menahan kekuatan pil obat. Dia menganggup dengan pujian dan meminta semua orang mengikuti petunjuk Gu yang. Gu Oran, yang sebelumnya mengucapkan kata-kata besar seperti itu, segera berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka pil tempering tubuh harimau naga begitu menakutkan. Jika bahkan Gu yang bertingkah seperti ini, bukankah dia akan mati karena kesakitan? Namun, semua orang sudah memasukkan pil mereka ke dalam mulut mereka. Bahkan Mengki dan Tang Wan Er tidak terkecuali. Mereka percaya bahwa Longchen tidak akan menyakiti mereka. Kaka Gu Oran, apa kamu takut? Menyelidiki salah satu pembudidaya kayu. Apakah kamu bercanda? Kapan aku, Gu Oran, pernah merasa takut? Saya hanya merasa sedikit tidak mau makan sesuatu yang secara priba di atasan saya saring. Memikirkan bagaimana bos telah bekerja sangat keras untuk meningkatkan legiun darah naga, menghabiskan begitu banyak darah, keringat, dan air mata, aku hanya merasa. Makan saja, Liki memasukkan pil itu ke dalam mulut Gu Oran tepat saat dia mencoba membangkitkan simpati. Dia kemudian menepuk Gu Oran di belakang lehernya, menyebabkan pil itu masuk ke tenggorokannya. Ah, begitu dia menelannya, Gu Oran menjerit menyedihkan. Dia terdengar seperti babi yang disembeli. Diam, efek obatnya bahkan belum aktif, jadi apa yang kamu teriakkan? Longchen ingin menamparkan ini. Selain pamer, bisakah dia tidak berkultivasi dengan benar? Aku, Gu Oran baru saja membuka mulutnya saat dia menjadi pucat seperti kertas. Kemudian dia menjadi merah padam saat efek obat diaktifkan. Setelah efek obat diaktifkan, Gu Oran tidak bisa berteriak. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk menahan rasa sakit, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak memiliki energi untuk berteriak. Satu-satunya hal yang berdering sekarang adalah napas berat dan erangan kesakitan. Darah mulai keluar dari semua orang. Mengki, Tang Wan Er, Hua Siyu, Zhao Zian, Mu Qingzuan, dan wanita lainnya juga berlumuran darah, tetapi mereka masih mengatupkan gigi dan bertahan. Jangan gunakan energi kayu Anda untuk menolaknya, atau Anda tidak akan bisa sepenuhnya mengganti darah roh Anda. Jika energi kayu Anda secara otomatis mencoba melindungi Anda, Anda harus menyegelnya untuk sementara, teriak Long Chen tiba-tiba. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, energi spiritual para pembudidaya kayu secara otomatis aktif untuk memblokir darah esensi. Pil tempering tubuh harimau naga yang telah diasaring untuk Mengki, Mu Qingzuan, dan pembudidaya kayu lainnya telah memotong energi obat mereka menjadi dua. Selanjutnya, dia menambahkan bahan obat lain untuk melunakkan energi obat yang keras. Dengan begitu, efeknya akan meletus lebih lambat dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Bagaimanapun, tubuh fisik mereka terlalu lemah, dan mereka tidak dapat menahan energi obat yang mengamuk seperti itu. Akibatnya, pil yang dia saring untuk mereka hanya menyebabkan sepersepuluh dari rasa sakit yang dirasakan orang lain. Pada kenyataannya, tingkat rasa sakit yang dialami Mengki dan yang lainnya adalah yang normal untuk pil tempering tubuh harimau naga. Yang dikonsumsi oleh para prajurit Dragon Blue telah dimodifikasi oleh Longchen. Tidak hanya dia membuat efek obat menjadi kejam, tapi dia juga meningkatkan tingkat rasa sakit sepuluh kali lipat. Yang dia inginkan bukan hanya untuk meredam tubuh mereka, tetapi juga meredam keinginan mereka. Meskipun semuanya ada dalam kendalinya, melihat Mengki dan Tang Wan R berlumuran darah masih membuat Longchen merasa seperti jarum menusuk jantungnya. Dia berharap dia bisa menggantikan mereka. Jika pil tempering tubuh harimau naga efektif padanya, dia akan makan 10 pil raksasa dan mengalami rasa sakit ini dengan semua orang. Saat ini, setiap rasa sakit yang mereka alami meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dalam pertempuran di masa depan. Rasa sakit tubuh dan pikiran tidak bisa dibandingkan dengan sakit hati. Kembali ke alam rahasia Jiuli, pemandangan Lu Fang R dan Ye Zikiu sekarat di depannya sangat menyakitkan. Tidak ada cara untuk menggambarkannya. Saat ini, masing-masing dari mereka sedang mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Sakitnya terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Itu tidak memberi mereka harapan. Meskipun sejauh ini waktu yang berharga hanya sebatang dupa, rasanya lebih dari 10 tahun bagi mereka. Mereka merasa seperti berada di ambang kehancuran. Adapun Guoran, dia hanya menahan beberapa nafas sebelum berbaring di tanah dan pingsan. Tekad bocah itu terlalu lemah, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit ini. Akibatnya, dia memicu pertahanan alami pikirannya dan jatuh pingsan. Bahkan setelah jatuh pingsan, tubuh Guoran terus mengalami efek pil tempering tubuh harimau naga. Itu memperkuat tubuhnya, namun, sekarang tidak bisa menahan keinginannya. Setelah sekian waktu sebatang dupa, para pembudidaya kayu tidak tahan lagi dan pingsan. Mereka telah melampaui batas mereka dengan tetap sadar selama ini, yang membuat Longchen memberi mereka acungan jempol di dalam. Karena wanita pada dasarnya lebih emosional daripada pria, rasa sakit pikiran bahkan lebih buruk bagi mereka. Satu jam kemudian, Mengki dan Mu Kingsuan juga tidak bisa bertahan. Kemudian Hua Siyu, Zhao Zian, dan yang lainnya juga mulai jatuh pingsan. Setelah enam jam, prajurit Dragon Blood pertama jatuh. Enam jam ini terasa seperti 30 tahun dalam siksaan tanpa akhir itu. Tidak dapat melihat harapan apapun, mereka telah berjuang selama 30 tahun. Tekad itu cukup mengejutkan. Prajurit Dragon Blood pertama yang jatuh lebih akuratnya para prajurit Dragon Mark yang telah bergabung dengan mereka di Central Plains. Mereka adalah yang terlemah di antara mereka, tetapi setelah melalui begitu banyak hal dengan mereka, kemauan mereka menjadi lebih kuat. Setelah delapan jam, hanya seribu prajurit legion darah naga yang masih berdiri, terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Orang-orang yang datang dari Wasteland Timur semuanya hadir di antara ribuan orang ini. Itu bahkan termasuk lima wanita seperti King Yu. Mereka masih bertahan. Gu yang tiba-tiba membuka matanya. Efek Dragon Tiger body tempering pil akhirnya berakhir. Sakitnya memudar. Yang lain juga menghela nafas lega saat siksaan neraka mereka berakhir. Jangan terlalu dini untuk bersantai. Anda hanya melewati setengahnya. Setelah ini, inilah saatnya bagi Anda untuk meredam tubuh Anda dengan kilat, kata Long Chen sedikit meminta maaf. Bab 1395 banding 1395 Petir temper. Gu yang dan yang lainnya tidak mengerti. Pada saat ini, para prajurit yang telah jatuh pingsan mulai bangun saat efek obatnya meredah. Le long, keluar dan sapa semuanya. Lautan petir tiba-tiba jatuh dari langit, menyelimuti mereka semua. Naga petir besar melayang di udara di atas semua orang. Semua orang memandang Le long dengan kaget. Mereka merasakan aura barunya dan merasakan bahwa tekanannya sepuluh kali lebih kuat dari gelombang terakhir dari kesengsaraan petir terakhir mereka. Mereka telah melihat naga petir Long Chen sebelumnya, tetapi mereka terkejut karena itu telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Le long, bantu mereka dengan temperamen mereka, kata Long Chen. Bas. Rune petir yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuh le long, berubah menjadi naga petir 30 meter yang melingkari setiap prajurit dragon blood. Semua orang sudah sadar sepenuhnya sekarang. Hanya satu orang yang terbaring di tanah seperti anjing mati. Namun, le long tidak berpihak pada kesopanan. Naga petir langsung melilit guoran, dan ketika kekuatan petir disuntikkan ke tubuhnya, dia segera berteriak. Ekspresi Long Chen menjadi gelap, dan dia mengutuk, kamu tak tahu malu, dari seluruh legion, kamu yang pertama jatuh. Bahkan saudari yang menyembuhkan bertahan dua kali lebih lama darimu. Apakah anda tidak merasa malu untuk membuat begitu banyak keributan? Lei long, gandakan kekuatan petir padanya. Petik dua. Lei long sangat patuh, dan naga petir kedua melingkari guoran. Kekuatan guntur ganda mengalir ke tubuh guoran. Hari ini, aku akan membiarkan semua orang melihat apa arti dua naga memasak babi. Terus saja bertingkah mati. Long Chen tertawa sinis. Bos, aku akan mati. Teriak guoran menyakitkan. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Dan bahkan jika anda melakukannya, saya berjanji untuk menghabiskan banyak uang kertas untuk anda tahun depan. Saya jamin anda tidak perlu khawatir di dunia berikutnya, kata long Chen dengan acuh tak acuh. Bos, aku membencimu. Bagus, saya lebih suka ini. Akan menjijikan jika anda berteriak bahwa anda malah mencintaiku. Long Chen menyilangkan lengannya di depan dadanya, sama sekali tidak peduli dengan penderitaan guoran. Guoran batuk seteguk darah, tetapi long Chen menolak untuk diguncang. Guoran memohon, Bos, saya adalah guru tempa, dan saya tidak perlu sekuat itu. Mengapa anda tidak bisa melepaskan saya? Petik 2. Long Chen mengabaikannya. Bocah ini selalu punya alasan yang tak terhitung jumlahnya untuk keluar dari rasa sakit. Apakah dia tidak menyadari bahwa rasa sakit yang dideritanya hari ini akan menjadi dasar untuk berpose di masa depan? Setiap kekuatan yang diperoleh guoran akan meningkatkan kemampuan berposenya. Meskipun dia mengerti itu, dia tetap tidak ingin merasakan sakit apapun. Itulah mengapa long Chen mengabaikan tangisannya dan membuat Lei Yulong menyiksanya. Tekad orang ini adalah yang paling lemah dari semua orang, jadi dia membutuhkan kesabaran ekstra. Adapun orang lain, keinginan mereka sudah sangat kuat setelah neraka yang mereka lalui. Long Chen membuat Huolong meredam tubuh mereka dengan cara yang paling lembut, sehingga mereka bahkan tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, terasa sangat nyaman. Mendengar guoran terus-menerus menangis, semua orang menganggapnya lucu di dalam. Mereka tahu long Chen melakukannya dengan sengaja. Lebih jauh lagi, dia benar-benar jahat. Dia sengaja membuat Lei Yulong mengontrol kekuatannya sehingga guoran bahkan tidak bisa pingsan lagi. Bos, aku akan jadi gila. Hahaha, aku gila. Guoran tiba-tiba tertawa dengan gila. Kalau begitu selamat, aku mendengar orang gila mendapatkan ketenaran paling banyak. Hanya manusia gila yang bisa menjadi abadi. Naik guoran, bawalah aku ke level baru dalam berpose. Long Chen tertawa nakal. Tang Wan Er, Hua Siyu, Zhao Zian, dan yang lainnya semuanya tertawa. Meng Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa keduanya adalah sepasang badut. Yang satu licin seperti minyak, dan yang satu jahat mungkin. Mereka sangat cocok. Saat kekuatan petir terus mengalir, para prajurit Dragon Blood merasakan tubuh mereka menguat dengan cepat. Bahkan pembudidaya kayu dengan tubuh yang sangat lemah merasa tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan. Tetapi hal terbaik bagi mereka adalah bahwa setelah siksaan pil tempering tubuh harimau naga, kekuatan spiritual mereka juga telah naik level. Pil tempering tubuh harimau naga yang telah disempurnakan oleh Long Chen untuk mereka adalah istimewa, dan melalui penguatan tubuh fisik, itu juga secara pasif meningkatkan kekuatan spiritual. Itulah mengapa bahkan mereka sangat diuntungkan dari pil ini. Namun, manfaat mereka masih belum sebesar prajurit Dragon Blood yang sudah memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Setelah menghonsumsi pil tempering tubuh harimau naga dan melalui baptisan petir ini, kekuatan fisik mereka melonjak dengan gila-gilaan, sampai-sampai mereka merasakan ketakutan. Du yang adalah orang pertama yang finis. Dengan satu pukulan, kekosongan itu bergetar. Du yang sangat senang dan terkejut. Perasaan penuh energi sangat luar biasa. Yang lain juga menyelesaikan penempaan petir mereka, dan mereka semua terkejut dengan gembira. Mereka merasa seperti telah melalui transformasi yang menjatuhkan surga. Satu pil tempering tubuh harimau naga telah sepenuhnya mengubah tubuh mereka. Pada saat ini, dua naga petir di sekitar Guoran juga telah meninggalkannya. Tapi dia terbaring di tanah, berkedut, matanya merah padam. Dia telah memasuki keadaan gila. Long Chen memaksa mulut Guoran terbuka dan memasukkan pil ke tenggorokannya. Baru kemudian dia berhenti bergerak-gerak dan jatuh pingsan. Long Chen, bukankah menurutmu kamu sedikit terlalu kejam? Tanya Mengki. Meskipun Guoran adalah anak kecil yang licin, penampilannya saat ini benar-benar menyedihkan. Tidak ada jalan lain. Jika kita tidak cukup kejam pada diri kita sendiri, kita tidak akan bisa menanganinya ketika lawan kita kejam kepada kita. Jangan khawatir, begitu dia bangun dan menyadari betapa kuatnya dia, dia akan berlari dan merendahkan diri sambil berterima kasih padaku. Long Chen benar-benar memahami Guoran dengan sangat baik. Ketika dia merasakan kekuatan barunya, dia akan benar-benar melupakan rasa sakit itu. Kekuatan baru ini akan menjadi dasar berpose di masa depan. Long Chen menepuk bahu Gu yang dengan keras. Merasakan betapa kuat tubuhnya sekarang, dia menganggup memuji. Monster Aldeville benar-benar sangat kuat. Hanya jejak darah esensinya yang mampu memperkuat tubuh mereka ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bos, apakah Anda ingin bertukar beberapa petunjuk? Tanya Gu yang tiba-tiba. Setelah kekuatannya tumbuh secara eksplosif, dia ingin menguji dirinya sendiri. Semua legion darah naga mulai bersorak dengan gaduh. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat mereka telah tumbuh. Gu yang adalah orang dengan kekuatan terbesar di Dragon Blood Legion selain Long Chen dan Wilde. Mereka bersorak gembira sekarang karena dia menantang Long Chen. Ayo, saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda. Long Chen tersenyum. Bos, hati-hati. Gu yang tidak berdiri di atas kesopanan. Mundur, suara berderak datang dari tubuhnya saat blutkinya naik. Manifestasi dari peringkat 8 Celestial muncul di belakangnya. Gu yang tampaknya menjadi binatang buas yang marah. Dengan kekuatannya yang langsung naik ke puncaknya, suara ledakan terdengar. Semua prajurit Dragon Blood bersorak. Mereka merasakan darah panas mereka melonjak dan juga sepertinya memasuki kondisi pertempuran. Ledakan. Gu yang diinjak, dan tanah meledak. Berubah menjadi sinar cahaya, dia menembak ke arah Long Chen. Saat dia mencapai akhir perjalanannya, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Melihat pukulan Gu yang menghantam ke arahnya, Long Chen tidak bisa sembarangan. 108 ribu bintangnya beredar, dan dia membanting telapak tangannya ke depan. Ledakan. Gelombang Ki melonjak keluar, mengirimkan kotoran dan debu beterbangan. Tanah di bawah Long Chen hancur, dan dia dipaksa mundur terus-menerus. Seperti yang diharapkan darimu, Long Chen tercengang. Kekuatan Gu yang puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Serangan kekuatan penuhnya membuat darah Long Chen berputar di dalam dirinya. Bos, jangan menahan diri. Panggil armor tempur anda. Tinjuku haus akan pertarungan. Teriak Gu yang, jubahnya mulai melayang, dan rune beredar di sekelilingnya. Ototnya langsung membengkak saat dia menggunakan battle skill yang kuat. Mau mu. Petik 2. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Gu yang terbang kembali, berguling-guling seperti labu, dan dia memuntahkan tiga suap darah. Cincin surgawi di belakang Long Chen dan bintang-bintang di matanya yang muncul sesaat sekarang lenyap. Dia kembali ke penampilan normalnya. Bos, apakah kamu harus melakukan itu? Saya hanya ingin berkompetisi sedikit. Apakah kamu harus begitu serius? Gu yang ditarik oleh seseorang. Tulang di sekujur tubuhnya telah retak, dan organ dalamnya telah menerima cukup banyak kejutan. Pil tempering tubuh harimau naga benar-benar kuat. Tadi, saya tidak menahan diri, tetapi Anda hanya menerima luka ringan yang dapat disembuhkan secara instan. Kamu cukup bagus, Gu yang memuji Long Chen. Baru saja, dia tidak berbelas kasihan, tapi Gu yang bahkan tidak terluka parah. Dia sangat kuat sekarang. Jika dia tidak memadatkan bintang gerbang surgawi, dia mungkin tidak akan menjadi tandingan Gu yang dalam hal kekuatan lagi. Hei hei, untuk bisa memblokir serangan kekuatan penuh bos, ku rasa aku sendiri cukup kuat. Gu yang memuji dirinya sendiri dengan bangga. Long Chen selalu menjadi ahli yang tak tertandingi di dunia yang sama. Berapa banyak orang yang mampu memblokir serangan kekuatan penuhnya. Itu benar-benar sesuatu yang patut dibanggakan. Dengan kekuatan semua orang yang tumbuh secara eksplosif, Long Chen mengatakan kepada mereka untuk tidak berkultifasi sebentar. Mereka harus membentuk pasangan dan berlatih melawan satu sama lain dalam pertempuran kekuatan fisik sehingga mereka bisa terbiasa dengan kekuatan baru mereka. Secara keseluruhan, Dragon Blood Legion telah naik ke tingkat yang baru berkat pil tempering tubuh harimau naga. Tiga hari kemudian, ketika Long Chen sibuk mengonsum sipil, Guo Ran dengan bersemangat memotongnya. Dia memeluknya dan ingin menciumnya, yang mengakibatkan Long Chen mengusirnya. Bos, kamu benar-benar bos tercinta. Mulai hari ini, aku, Guo Ran, tak tertandingi di bawah langit. Karena, aku baru saja mengalahkan Gu yang, teriak Guo Ran dengan semangat. Bab 1396. Betulkah, Long Chen terkejut. Kemudian dia dengan cepat mengingat bahwa begitu Guo Ran memakai baju besinya, kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. Kekuatannya adalah yang terendah di antara Dragon Blood Legion, tetapi dengan mengenakan baju besinya, kekuatannya bisa menyamai Gu yang dan yang lainnya. Sekarang setelah pembaptisan Dragon Tiger Body Tempering Pill dan Thunder Force, kekuatan dasarnya telah berlipat ganda ratusan kali lipat. Dengan bantuan baju besinya, dia benar-benar mampu mengalahkan Gu yang. Begitu, apakah Anda ingin menantangku juga? Tanya Long Chen. Tidak tidak tidak, aku tidak sebodoh Gu yang. Bos, dalam hatiku, kamu adalah dewa. Junior ini tidak akan berani melawanmu. Senyum mengjilat sepatu tergantung di wajah Guo Ran. Singkirkan senyumanmu, itu membuatku merinding. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Long Chen bergidik saat melihat ekspresi Guo Ran. Kekuatan penghancur senyum itu sangat besar. Bos, saya perlu membuat satu set baju besi baru untuk diri saya sendiri. Saya sudah merancang cetak birunya, tetapi saya ingin melihat apakah Anda punya saran. Guo Ran mengeluarkan selembar kertas yang dipenuhi simbol. Kertas selebar tiga kaki ini memiliki lebih dari 10 ribu mekanisme tertulis di atasnya. Saya mengerti. Tidak heran Anda begitu rendah hati. Armormu hancur dalam pertempuran, bukan? Tanya Long Chen. Bos, jika menyangkut dirimu, hatiku secerah dan sejelas matahari dan bulan. Saya tidak akan pernah menantang Anda. Dalam hatiku, kamu. Baiklah, saya mengerti. Jika Anda terus berbicara, saya akan memuntahkan semua pil saya. Saya akan melihat desain Anda. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya untuk memotong Guo Ran. Dia menunduk untuk melihat komposisi baju besinya. Meskipun Long Chen tidak mengerti menempa, dia memiliki banyak pikiran jahat di kepalanya yang membuat Guo Ran bersujud kagum padanya. Ketika datang ke pengalaman pertempuran, tidak ada yang bisa melampaui Long Chen. Di masa lalu, ketika Guo Ran menempa baju besinya, akan selalu ada beberapa kekurangan, dan Long Chen akan mengusulkan beberapa cara untuk memperbaikinya yang sangat menguntungkan Guo Ran. Itulah mengapa Guo Ran pertama kali membawa cetak biru itu ke Long Chen kali ini. Apakah mekanisme propulsi Anda benar-benar harus berada di pantat Anda? Long Chen bertanya dengan ekspresi aneh. Guo Ran tanpa daya berkata, tidak ada jalan lain. Kapanpun saya meletakkannya di tangan, kaki, atau sayap saya, sangat sulit untuk menjaga keseimbangan. Ini tempat terbaik untuk itu. Petik 2 Mekanisme pendorong ini telah membuat Guo Ran sakit kepala selama bertahun-tahun sekarang. Setiap kali dia berakselerasi, sepertinya dia sedang kentut. Itu tidak terlalu menjadi. Namun, hanya dengan menempatkannya di sana, dia bisa menjaga anggota badan dan sayapnya tetap bebas. Dia mampu menjaga keseimbangannya tanpa mempengaruhi kelincahannya dalam pertempuran. Desain lama baju zirahmu ini tidak lagi berguna. Long Chen melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Maksud kamu apa? Guo Ran tercengang. Kamu masih fokus pada penghancuran area luas dengan armor ini. Itu tidak berguna untuk Dragon Blood Legion saat ini. Dengan gaya serangan seperti ini, kamu tidak akan bisa membunuh musuh dalam satu pukulan. Orang-orang dengan kualifikasi untuk menjadi lawan kami pasti akan menjadi celestial peringkat tinggi. Melukai mereka tapi tidak membunuh mereka tidak ada artinya, kata Long Chen. Aku, kamu benar. Guo Ran langsung mengerti apa yang dia katakan. Garis pemikirannya terlalu kaku. Di masa lalu, di Wastelen Timur, untuk mengejar kehancuran area terluas adalah hal yang benar. Namun, sekarang jumlah Dragon Blood Legion telah meningkat, dan lawan yang mereka hadapi adalah para jenius surgawi yang kuat. Dia kemungkinan besar akan bertarung satu lawan satu, hanya sesekali melakukan serangan area. Serangan areanya sekarang tidak efektif. Anda bisa menyingkirkan 300 mekanisme area Anda. Ganti semuanya untuk rune daya. Anda hanya membutuhkan 5 metode perlindungan kehidupan jarak dekat di baju besi Anda juga. Ganti sisanya untuk rune daya. Anda harus berjalan di jalur seorang pejuang kekuatan yang mengamuk. Saran Long Chen Baiklah, aku akan mendengarkanmu bos. Petik 2 Apakah itu rune di sayapmu untuk kecepatan? Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Petik 2 Aku hanya memiliki 3 rune kecepatan, dan bahkan level mereka tidak terlalu tinggi. Saya juga tidak bisa mengukirnya dengan cara yang lebih terkonsentrasi atau mereka akan membatalkan efek satu sama lain. Petik 2 Guoran tidak berdaya karenanya. Mayoritas rune yang bisa dia ukir adalah untuk item raja. Sekte Suantian Dao tidak berspesialisasi dalam menempa item, jadi item king adalah batasnya. Adapun catatan rahasia kerajinan ethereal, Guoran belum memahami banyak rune itu dan tidak bisa menambahkannya ke penempaannya. Itu tidak baik, hanya dengan kekuatan dan tanpa kecepatan, Anda tidak akan bisa mengenai siapapun. Saya akan meminta Zheng Wenlong untuk mendapatkan beberapa buku tebal dan bahan tempa untuk Anda, kata Long Chen. Jika dia ingin Guoran memalsukan item leluhur, dia tidak bisa pelit. Tanpa pergi jauh-jauh, uang yang dia masukkan hanya akan sia-sia. Letakkan baju besi pribadi Anda ke samping. Biarkan saya melihat desain Anda untuk baju besi dan senjata prajurit Dragonblood, kata Long Chen. Long Chen mengeluarkan dua lembar kertas. Mereka jauh lebih sederhana, tetapi mereka masih membutuhkan lebih dari seribu mekanisme. Tidak buruk, Anda telah mengukir formasi pada baju besi yang memungkinkan semua orang berbagi kekuatan mereka untuk menyerang dan bertahan. Itu cerdik, puji Long Chen. Guoran adalah seorang jenius dalam hal menempa. Dia tahu bahwa Dragonblood Legion bertempur sebagai sebuah kelompok. Dengan menempatkan rune formasi pada set set baju besi yang dia tempah untuk mereka, mereka akan bisa bekerja sama lebih mudah. Meskipun hanya ada dua pilihan untuk berbagi kekuatan mereka, satu untuk serangan kolektif dan satu lagi untuk pertahanan kolektif, ini masih sesuatu yang telah dipikirkan Guoran bagaimana melakukannya sendiri. Itu sangat mengesankan. Saya berencana menggunakan pola skala untuk armor. Unggung dan hati akan dilindungi secara khusus. Setiap skala akan memiliki rune pertahanan di depan, dan belakang akan memiliki rune ofensif yang terkait dengan senjata mereka. Dengan begitu, senjata dan baju besi mereka akan terhubung dan dapat saling meningkatkan kekuatan, jelas Guoran sambil menunjukkan berbagai bagian diagram. Selama beberapa hari terakhir, saya mencoba menempa dua item leluhur. Meja tempa dan palu saya 100% mampu menempa item leluhur. Petik dua. Mereka sekuat itu. Tanya Longchen. Iya, meja tempa ini tampaknya menjadi item surgawi dalam dan dari dirinya sendiri. Palu tempa sama. Saat keterampilan penempaanku terus meningkat, itu seperti item divine yang tertidur perlahan-lahan membangkitkan kemampuan mereka. Berat palu tempa selalu cocok untuk saya dengan sempurna. Itu sangat aneh. Sekarang, setiap saya menggunakannya, saya selalu bersujud kepada mereka terlebih dahulu. Saya bisa merasakan hubungan yang lemah dengan mereka sekarang, kata Guoran. Rasa hormatnya pada meja tempa baru saja meningkat. Ketika dia menyebutkannya, senyum nakal diganti dengan ekspresi yang saleh. Longchen mengangguk. Tampaknya Guoran adalah seseorang dengan takdir yang hebat. Meja tempa yang dia keluarkan dari sebuah makam kuno di ranah rahasia Jiuli harus memiliki sejarah yang sangat menakutkan. Menempa item ancestral bukanlah masalah sekarang, tapi ada satu masalah besar. Itulah item spirit. Tanpa item spirit, item ancestral tidak mungkin bisa melepaskan kekuatan yang harus dimiliki item ancestral. Ini akan menjadi seperti item raja dengan sedikit lebih banyak energi, kata Guoran. Item leluhur dipelihara oleh generasi ahli. Itu menghasilkan item spirit yang kuat yang bisa membantu master melepaskan kekuatan penuh item tersebut. Item ancestral membutuhkan item spirit. Itu tidak sulit. Bahkan forging masters yang hanya bisa memperbaiki item king lebih dari mampu menambahkan item spirit ke senjata. Namun, masalahnya adalah menutrisi item spirit itu. Proses itu membutuhkan waktu berabad-abad. Untuk item leluhur untuk mencapai puncaknya akan membutuhkan ribuan tahun. Itulah yang membuat mereka sangat berharga, dan tidak mungkin bagi Guoran untuk melakukan hal yang sama dalam waktu singkat. Anda hanya memalsukannya. Aku akan menangani penambahan item spirit, kata Longchen. Selama Guoran mampu memalsukannya, itu bukan masalah. Guoran tidak mengecewakan Longchen. Hanya dalam tiga hari, dia membawa baju besi dan set pedang skala yang berada di level item ancestral. Namun, mereka masih tiruan dan tidak memiliki rune tambahan yang tertulis pada mereka. Guoran baru saja membiarkan Longchen melihat penampilan mereka. Jika tidak ada masalah, dia akan mulai memalsukannya secara masal. Lebih dari setengah dari Dragon Blood Legion menggunakan pedang. Longchen menghela nafas secara emosional saat dia memegang pedang. Guoran benar-benar berkah baginya. Siapa yang mengira bahwa meja tempanya akan sangat menakjubkan bahkan bisa memalsukkan item leluhur. Panjang, lebar, tinggi, berat, bentuk, semuanya sangat menguaskan. Longchen menyuruh Guoran untuk menanamkan gambar naga surgawi di senjatanya. Itu akan menjadi tanda dari Dragon Blood Legion. Karena Longchen puas, Guoran dengan cepat menyelesaikan baju besi dan pedang. Mereka berdua berwarna merah menyala dan mengandung energi api dalam jumlah besar. Itu adalah hasil dari penempaan dengan kristal api surgawi. Mereka memiliki atribut api yang kuat, yang tidak cocok untuk pembudidaya elemen kayu atau air. Untungnya, kedua atribut itu agak langka, dan hanya beberapa ratus di antaranya yang ada di Dragon Blood Legion. Yang lain bisa menggunakan ini. Longchen mengenakan baju besi dan memegang pedang, menguji kekuatan mereka. Seperti yang diharapkan, tanpa item spirit, tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan item ancestral. Karena semuanya sudah dikonfirmasi, Guoran mengasingkan diri dan mulai menempa baju besi dan pedang skala. Karena bahan yang digunakan memiliki kualitas terbaik, meja tempat sepertinya menerima semacam makanan dan sepertinya sedang bangkit. Guoran senang, dan dia mulai menempa seperti hidupnya bergantung padanya. Adapun Longchen, dia mengirim surat ke Zheng Wenlong. Efisiensi Zheng Wenlong sangat tinggi, dan hanya dalam 10 hari, dia telah mengumpulkan tumpukan besar rune tempa dan buku-buku kuno yang sempurna untuk level Guoran. Dia juga telah membawa banyak bahan item leluhur. Tentu saja, Longchen tidak akan membiarkan Zheng Wenlong menderita kerugian. Dia langsung memberinya seribu kristal api surgawi dan salah satu kristal surgawi raksasa itu. Ketika Zheng Wenlong melihat kristal surgawi raksasa itu, dia benar-benar tercengang. Energi surgawi di dalamnya menjadikannya harta yang tak ternilai harganya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk melelang harta yang begitu menakutkan. Longchen berkata bahwa Zheng Wenlong seharusnya mengambilnya dan memperlakukannya seperti dia melunasi semua utangnya. Dia mempercayai Sekte Huayun dan cara mereka menjalankan bisnis. Setelah mengusir Zheng Wenlong, Longchen mengasingkan diri. Sisa dari Dragon Blood Legion juga mengasingkan diri dengan setumpuk pil obat yang diberikan Longchen kepada mereka. Itu adalah pil yang diarampas dari pil vali. Mereka memiliki tanda pil vali sehingga tidak bisa dijual. Mereka harus digunakan untuk konsumsi pribadi. Akibatnya, setiap orang memasuki keadaan pengobatan terus-menerus. Bab 1397 banding 1397. Longchen, kami berhasil mendapatkan berita tentang Cuyao. Longchen sedang makan, makanan, secepat mungkin ketika Mengki dan Tang Wan R datang terbang ke kamarnya. Longchen meludahkan pil itu secara tidak sengaja. Kemudian dia buru-buru memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Apakah kamu serius? He he, itu benar. Orang-orang dari Sekte Huayun mengirimkan ini. Buka, Tang Wan R memasukkan kotak Giyok ke tangan Longchen. Tangan Longchen gemetar. Meskipun menghadapi pasukan ribuan musuh yang kuat, dia tidak pernah segugup ini sebelumnya. Dia perlahan membuka kotak batu Giyok. Di dalamnya, ada daun hijau yang terlihat hampir seperti kristal. Itu memancarkan energi kehidupan yang tak terbatas. Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi kehidupan. Tanaman pot yang ditempatkan Mengki di kamar Longchen semuanya mulai tumbuh dengan cepat saat mereka meluap dengan vitalitas. Naga berenang melintasi empat samudera, Phoenix terbang melintasi sembilan negeri. Lautan darah mungkin menghalangi kita, tapi kita tidak akan pernah menyerah pada jalan kita, naga dan Phoenix akan hidup sampai usia tua. Petik 2. Keempat garis ini ada di daun. Ini adalah janji yang mereka berdua buat satu sama lain selama Phoenix Cry Lanteran Festival. Dua baris pertama adalah apa yang telah mengumpulkan keberanian untuk dikatakan oleh Chu Yao untuk mengekspresikan hidupnya untuk Longchen saat dia terjebak dalam sangkar yang tak terhindarkan. Dua baris terakhir adalah apa yang disumpah Longchen di depan semua ahli ibu kota. Meskipun mereka mengandung beberapa kesembronoan masa muda, keduanya benar-benar saling mencintai. Melihat kata-kata ini, air mata Longchen hampir meluap. Kata-kata ini tidak tertulis di daun. Sebaliknya, itu adalah hasil dari garis urat alami pada daun. Dengan kata lain, mereka terbentuk saat daun ini lahir. Meskipun Longchen tidak tahu bagaimana Chu Yao berhasil melakukan ini, hanya dari daun kecil ini, dia bisa merasakan betapa Chu Yao merindukannya dan perasaan tulusnya. Baginya, Chu Yao telah berkorban terlalu banyak. Dia pergi sendirian ke Central Clients, dunia asing. Dia telah melakukan ini meskipun dia sangat ingin bersamanya. Semua kasus yang ada adalah daun ini. Tidak ada surat. Tapi Longchen sudah bisa memahami hati Chu Yao. Emosi di antara mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mengki dan Tang Wan R sama-sama menyadari masa lalunya dengan Chu Yao. Mereka bertukar pandang, keduanya merasa kasihan. Mereka telah bersama Longchen selama ini. Meskipun itu berbahaya dan mereka telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mereka mampu bertarung bersama Longchen. Mereka jauh lebih beruntung daripada Chu Yao. Aku ingin tahu seberapa besar kakak perempuan Chu Yao akhir-akhir ini. Mengapa dia tidak datang menemui kita? Tanya Tang Wan R. Chu Yao seharusnya berada dalam masa kritis dan tidak bisa datang. Kalau tidak, dia pasti akan datang dan menemukan kita. Jangan khawatir, Chu Yao saat ini lebih kuat dari kita semua. Longchen dengan lembut membelai daun dengan senyum tipis. Dia merasakan banyak hal dari daun ini. Lebih kuat dari salah satu dari kita. Apakah dia lebih kuat dari Anda? Tanya Tang Wan R. Tidak percaya. Setidaknya, dia lebih kuat dari diriku yang sekarang. Longchen mengangguk. Daun ini mengandung aura familiar. Itu adalah aura yang dia rasakan dari Pil-Falis Pilferi, serta Ziyan dari ilusori Music Immortal Palace. Pada saat yang sama, dia memikirkan empat sosok yang tidak disukai yang muncul di jalan abadi. Ketika Yue Xiaokian akan melewati kesengsaraannya, keempat idiot itu hampir menyebabkan dia terbunuh oleh kesusahannya. Dalam amarahnya, Longchen telah memprovokasi Tao Surgawi dan menjatuhkan hukuman Surgawi. Itu telah menghancurkan kesengsaraan keempat orang itu dan membuat mereka takut. Mungkinkah keempat makhluk itu juga eksistensi pada level itu? Tanya Longchen. Dia merasakan energi kehidupan yang tak terbatas dari daun ini, serta energi Tao Surgawi yang tak terbatas. Meskipun itu hanya selembar daun, itu sepertinya mewakili kehendak langit. Keberadaannya melanggar semua hukum di sekitarnya. Mengki, Wan Er, basis kultivasi Anda sudah cukup stabil. Anda harus memperbaiki peringkat sembilan buah Tao Surgawi. Ada pun tiga sisanya, serahkan ke Gu Yang, Song Ming Yuan, dan Li Qi. Guo Ran tidak punya waktu. Longchen menyerahkan lima peringkat sembilan buah Tao Surgawi kepada mereka. Empat dari mereka berasal dari kuda Jiang Pilfali, dan Yan Sui, Kandong Z, dan Jiang Zijun. Meskipun mereka telah dibunuh oleh monster Aldeville dan bukan dia secara pribadi, selama seseorang mati di sekitar Longchen, energi Tao Surgawi mereka akan diserap oleh ruang kekacauan utama dan dipadatkan menjadi buah Tao Surgawi. Buah kelima berasal dari aliansi keluarga kuno Luo Minghao. Dia juga tidak dibunuh oleh Longchen, tetapi oleh Mengki. Orang bodoh itu sangat tidak terkendali sehingga dia benar-benar membuat marah Mengki. Dia telah berbicara begitu banyak kata-kata kotor dan sangat menghina Longchen sehingga dia tidak ragu-ragu sama sekali. Wilde sedang tidur, sementara Yue Zifeng dibawa pergi oleh Ling Yunzi ke gerbang pedang Surgawi. Tapi tentu saja, keduanya memiliki jalur budidaya khusus dan tidak membutuhkan buah Tao Surgawi. Mengki dan Tang Wan Er tidak terkejut ketika Longchen mengeluarkan peringkat sembilan buah Tao Surgawi. Dia sudah memberi tahu mereka semua yang terjadi di Pilfali. Namun, dia ingin meningkatkan kekuatan mereka sebelum membiarkan mereka memperbaiki buah Tao Surgawi. Urutan prioritas tidak dapat diubah. Dia juga mengambil banyak peringkat 8 dan peringkat 7 buah Tao Surgawi untuk didistribusikan Mengki. Tiga bulan berlalu tanpa ada gangguan. Tidak ada yang datang untuk menemukan masalah bagi Sekte Suantian Dao. Pilfali tidak melakukan apapun. Sebaliknya, berita yang sangat meresahkan menyebar. Masalah telah terjadi dalam peredaran pil yang keluar dari Pilfali, dan itu mengguncang seluruh dunia kultivasi. Orang-orang dengan cepat berhasil menyelidiki kebenaran. Ketika Tuan Longsan itu menjarah Pilfali, dia telah mengambil semua pil dan bahan obat mereka. Berita ini membuat dunia kultivasi menjadi panik. Tanpa pil obat, dunia akan memasuki kekacauan. Pilfali melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kebenaran karena mereka tidak ingin menimbulkan kepanikan. Namun, kemampuan mereka dalam menyimpan rahasia terlalu kurang untuk berhasil dalam usaha semacam itu. Sekte yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Sekte Huayun yang memandang alkimia sebagai bisnis sampingan. Banyak sekte takut tidak dapat memenuhi persyaratan pil obat mereka oleh Pilfali, jadi mereka diam-diam pergi untuk membeli pil dari Sekte Huayun. Stok pil obat Sekte Huayun dengan cepat dibeli, tetapi sekte yang tak terhitung jumlahnya dimenangkan oleh tindakan mereka. Meskipun permintaan begitu tinggi, mereka sama sekali tidak menaikkan harga. Oleh karena itu, banyak sekte mulai menandatangani kontrak pembelian jangka panjang dengan Sekte Huayun. Sekte Huayun selalu merahasiakan kontrak semacam itu, dan ada banyak tindakan untuk mencegah orang lain mempelajarinya. Akibatnya, berbagai sekte besar semuanya membentuk perjanjian dengan Sekte Huayun. Dengan cara ini, mereka akan memiliki dua sumber untuk pil obat. Ini adalah pilihan terbaik bagi mereka. Bahkan Sekte yang telah memeluk kaki Pil Fali sejak awal mulai bergoyang. Itu karena Pil Fali sangat tertekan, dan interiornya masih berantakan. Mereka tidak peduli dengan orang luar. Murid Sekte ini telah dibunuh oleh Long Chen karena mereka telah mengjilat Pil Fali. Namun, Pil Fali tidak memberi mereka kompensasi apapun. Itu bahkan tidak mengatakan satu katapun penghiburan. Sekarang, bahkan para pengikut setia itu tidak punya pilihan selain berpihak lebih dekat ke Sekte Huayun. Pil Fali tidak dapat melakukan apapun karena Sekte Huayun memperluas bisnisnya ke pasar pil. Saat ini, mereka melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan lebih banyak pil untuk memenuhi permintaan pasar. Mereka hanya bisa memetik bahan obat dari ladang mereka, tetapi beberapa di antaranya membutuhkan waktu ratusan atau ribuan tahun untuk matang. Tanpa stok sebelumnya, tidak ada cara bagi mereka untuk memenuhi permintaan. Semua Pil Fali dalam kekacauan, dan mereka benar-benar membenci Master Long Sun sekarang. Para sesepuh dan murid dari vaksi radikal semuanya berulang kali dikutuk, tetapi mereka bahkan tidak bisa membalas. Namun, setelah beberapa saat terjadi kekacauan, ombak pun berlalu. Setelah tenang, Sekte menyadari bahwa mereka tidak mengkhawatirkan apapun. Mereka sudah memiliki stok besar pil obat yang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Selama waktu ini, Pil Fali atau Huayun Sekte akan terus berusaha menyelesaikan masalah ini. Jika mereka tidak bisa membeli pil obat, orang lain juga tidak bisa. Semua orang akan berada di tempat bermain yang sama, jadi tidak perlu panik. Ini bukanlah sesuatu yang akan menyebabkan beberapa Sekte musnah dan yang lainnya mendominasi. Jadi tidak perlu panik, setiap orang bisa menderita bersama. Ombak yang disebabkan oleh kekurangan pil obat berlalu. Tapi berita lain yang lebih mengejutkan menyebar ke seluruh dunia. Iblis pohon hutan pemakan surga tiba-tiba meninggalkan dunia ini, meninggalkan portal spasial yang besar. Portal itu menuju ke dunia roh. Rumor mengatakan bahwa dunia roh memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mata air suci mengotori tanah, dan hanya dengan meminum seteguk airnya dapat memperpanjang umur seseorang hingga ratusan tahun. Benua itu diguncang. Para ahli ingin pergi berpetualang, tetapi berita ini datang terlalu tiba-tiba. Harus diketahui bahwa hutan pemakan surga adalah salah satu dari tujuh zona terlarang yang besar. Bentuk kehidupan hutan bahkan lebih menakutkan daripada magical beast. Orang-orang curiga itu jebakan. Namun, tidak ada kekurangan orang yang ingin berpetualang. Beberapa ahli akhirnya tidak bisa menahan diri. Orang pertama adalah ahli bintang kehidupan, dan dia langsung ditolak oleh portal spasial. Tubuh fisiknya meledak, dan hanya Yuan spiritnya yang lolos. Orang-orang segera menyadari bahwa ahli bintang kehidupan tidak dapat memasuki portal spasial ini. Jadi seorang ahli transformasi jiwa menguji keberuntungannya. Dia juga dipaksa mundur, tetapi karena basis kultivasinya lebih rendah, dia hanya mengalami serangan balik ringan. Akhirnya, murid Inti Giyok berhasil melewati portal dan memasuki dunia roh. Mereka masuk satu per satu, tetapi tidak ada yang kembali. Namun, beberapa sekte masih mengirimkan beberapa muridnya untuk menguji keberuntungan mereka. Akhirnya, seorang murid berhasil kembali hidup-hidup. Dia membawa kembali berita yang mengejutkan, perang besar sedang terjadi di dunia roh. Berita ini mengguncang Central Plains. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengeruk beberapa keuntungan. Jalan yang benar, jalan yang rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno mengirim para jenius jadekor yang tak terhitung jumlahnya ke portal spasial. Adapun ketika Longchen mendengar berita ini, dia segera mengumpulkan Legion Dragonblood. Saya akhirnya akan membayar hutang saya sejak saat itu. Petik 2. Bab 1398 Saat Longchen mengumpulkan Dragonblood Legion, Lityan Suan datang untuk menemukannya. Dia dengan serius memperingatkan, pikirkan baik-baik tentang ini. Tempat itu seperti genangan air berlumpur. Ini melibatkan banyak hal. Petik 2. Longchen terkejut. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan Lityan Suan. Pintu masuk ke dunia roh telah dibuka, dan para petualang telah menguji keberuntungan mereka. Bagaimana bisa jadi genangan air berlumpur? Jika dia mengatakan itu berbahaya, itu masuk akal. Tapi genangan air berlumpur, itu sangat mencengangkan. Biarkan dia pergi. Suara menara Suantian terdengar. Tapi senior, tidak ada yang perlu dikatakan. Longchen sangat sadar bahwa tempat itu berbahaya. Karena dia ingin pergi, itu berarti dia punya alasannya sendiri. Karena Anda telah memutuskan untuk melepaskan, Anda harus melepaskan sepenuhnya. Petik 2. Ekspresi Lityan Suan tidak berdaya, sementara ekspresi Longchen mempertanyakan. Sepertinya mereka tahu sesuatu tetapi menolak untuk memberitahunya. Begitu Longchen pergi, Lityan Suan berdiri di menara Suantian. Suara kuno menara Suantian terdengar sekali lagi. Dari tanah air timur ke dataran tengah, Longchen tidak pernah berjalan di jalur yang sama. Bahkan jika Anda menceritakan semuanya, Anda tidak akan mengubah keputusannya. Sebaliknya, Anda hanya akan menarik karma ke diri Anda sendiri. Di mata saya, itu sangat bodoh. Petik 2. Tetapi senior, dunia roh melibatkan begitu banyak hal yang berbeda. Setelah Longchen masuk, petik 2. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasib Longchen. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk membimbingnya menyusuri jalannya. Karena Anda telah memilih untuk menyerahkan nasib Sekte Suantian Dao kepadanya, Anda harus memberinya kebebasan. Terkadang berbicara adalah naluri, sementara tidak berbicara adalah pilihan yang benar-benar bijak. Suara menara Suantian benar-benar tenang seolah-olah ini adalah urusan yang sangat kecil. Murid itu bodoh. Terima kasih atas bimbingannya. Lityan Suan menarik nafas dalam-dalam. Kekhawatiran Anda menyebabkan pikiran Anda menjadi kacau. Anda telah kehilangan sikap transen dan awal Anda. Ketika Anda memutuskan untuk memberikan Sekte Suantian Dao kepada Longchen, Anda adalah seseorang di luar permainan. Tapi begitu Anda menyerahkannya padanya, Anda menjadi seseorang di dalam game. Sudut pandang di antara keduanya sangat besar. Orang-orang di dalam game melihat gunung sebagai gunung, air sebagai air. Tetapi orang-orang di luar permainan tahu bahwa gunung bukan hanya gunung, dan air bukan hanya air. Petik 2. Percikan pemahaman muncul di mata Lityan Suan, dan dia berlutut di tanah, dengan hormat berkata, terima kasih banyak atas bimbingan Anda, senior. Petik 2. Menara Suantian telah menjadi item surgawi dari Patriark Suantian Dao Sekte. Bahkan Master Suan harus menyebut diri mereka murid di depannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih Longchen, atau mungkin Imam Besar Istana Dewa Anggur. Itu adalah anggurnya yang memungkinkan alam mental Anda naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara saya hanya memberi Anda sedikit panduan. Anda telah mencapai puncak bintang kehidupan dan dapat memasuki dunia bawah kapanpun Anda mau. Tapi Sekte Suantian Dao masih membutuhkanmu untuk saat ini. Tuan Anda berada pada titik kritis, jadi Anda tidak bisa mencoba menerobos. Petik 2. Aku tahu, Li Tian Suan mengangguk. Adapun masalah Longchen, jangan repot-repot dengannya. Jaga saja sikap penonton. Garis nasib berada dalam kekacauan, dan dunia akan segera berubah. Anda bukan karakter utama era ini, jadi menjadi penonton belum tentu sesuatu yang buruk, kata menara Suantian. Mungkinkah bahkan jika aku memasuki alam Netter Passage, aku masih tidak bisa memainkan peran utama di era ini. Li Tian Suan tersenyum pahit. Nak, dengan bakatmu sebagai Celestial Peringkat Sembilan yang memenuhi syarat untuk menyerang alam Netter Passage hanya dalam 800 tahun, kamu sudah bisa dihitung sebagai seorang jenius. Namun, tahap ini bukan untuk Anda. Jadi, puaslah sebagai penonton. Petik 2. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saya akan menjadi penonton, kata Li Tian Suan tanpa daya. Li Tian Suan berusia lebih dari 800 tahun, tetapi bagi para ahli bintang kehidupan, satu putaran pengasingan mungkin berlangsung lebih dari 100 tahun atau beberapa ratus tahun. Jadi, dia sebenarnya masih sangat muda. Para jenius surgawi lainnya di generasi yang sama dengannya semuanya perlahan-lahan jatuh atau terlempar jauh di belakang sehingga mereka tidak akan pernah bisa menyusul. Baru-baru ini, dia telah menyentuh pintu ke alam Netter Passage, dan dorongan kompetitif telah dinyalakan lagi dalam dirinya. Berdasarkan kata-kata menara Suantian, bahkan jika dia mencapai alam itu, dia tetap hanya akan menjadi penonton. Itu pukulan yang cukup hebat. Namun, menara Suantian adalah item surgawi patriark generasi pertama. Li Tian Suan merasa sangat menghormatinya. Lalu haruskah cermin reinkarnasi dikirim untuk mengawal Longchen? Tanya Li Tian Suan. Kali ini, menara Suantian tidak repot-repot menjawab. Li Tian Suan hanya bisa tersipu, dan dia buru-buru berkata, murid tahu kesalahannya. Petik 2 Bos, kapan kamu mendapatkan kapal terbang yang luar biasa? Guo Ran dengan bersemangat berteriak saat dia mengemudikan kapal terbang. Ini ribuan kali lebih baik daripada kapal terbang manapun yang pernah dia kendarai. Seluruh legion Dragon Blood ada di kapal terbang. Tapi kali ini, Longchen hanya membawa legion darah naga. Dia tidak membawa Hua Xiu, Zhao Zian, dan yang lainnya. Dia telah memperhatikan bahwa mereka sedikit berbeda dari para prajurit Dragon Blood. Itu karena mereka awalnya adalah puncak jenius surgawi, dan mereka tidak memiliki semacam tekad untuk maju bahkan saat menghadapi kematian. Sedangkan untuk Dragon Blood Legion, baik prajurit Dragon Blood lama dan prajurit Dragon Mark yang lebih baru kurang memiliki bakat. Satu-satunya alasan mereka bisa naik ke ketinggian mereka saat ini adalah karena mereka telah bekerja seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Mereka memiliki tekad untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Karena mereka tidak diberkati dengan apapun, mereka tidak takut kehilangannya. Semua jenius memiliki perasaan superior. Mereka tidak dapat benar-benar mempertahankan hati yang sama dengan legion darah naga. Meskipun mereka mendengarkan perintah Longchen, dan tidak perlu mempertanyakan kesetiaan mereka, ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas yang kurang di dalam diri mereka. Karena mereka kekurangan benda itu, pada akhirnya, mereka tidak bisa menjadi satu dengan Dragon Blood Legion. Lebih jauh lagi, perjalanan ke dunia jiwa ini bukanlah liburan. Pasti akan ada pembantaian berdarah. Jadi, Longchen tidak ingin melibatkan siapapun di luar Dragon Blood Legion. Perjalanan ke dunia roh ini untuk membayar hutangnya. Jika ahli dari dunia roh tidak memberinya ramuan kehidupan surgawi, dia sudah lama meninggal. Wilde juga akan mati, dan tidak diketahui hanya banyak orang di sampingnya sekarang juga akan mati. Dia berhutang banyak pada ahli itu. Adapun legiun darah naga, mereka adalah saudara hidup dan mati, jadi mereka secara alami pergi bersamanya. Dia tidak ingin menarik orang lain ke dalam masalahnya. Kapal terbang ini diberikan kepada saya. Petik 2 Longchen dengan malas berbaring di kursi di ruang kontrol. Mengki dan Tang Wan R sedang menuangkan T untuknya, dan dia menerima secangkir dari Mengki. Berbakat, siapa yang sangat baik? Tanya Guo Ran. Siapa yang tahu berapa banyak hati wanita cantik yang dia bujuk kali ini? Diberkati satu perahu terbang tidaklah banyak. Apakah saya benar, Tuan Long San? Tang Wan R mengangkat alisnya ke arah Longchen. Matanya yang cerah terpaku pada pria itu, seolah-olah menyatu dengan hatinya. Longchen hampir memuntahkan tehnya. Sambil tersenyum-senyuman yang bukan senyuman, dia berkata, Gadis, dengan sedikit kekuatan spiritualmu, kamu seharusnya tidak mencoba menggunakan seni intip spiritual padaku. Petik 2 Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan jika dia berbohong, tetapi kekuatan spiritualnya tidak dapat melakukan hal seperti itu padanya. Berhenti mengubah topik. Bicaralah, apakah kamu merayu wanita cantik kali ini? Tang Wan R merasa malu, dan rasa malunya dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dia meraih kerah Longchen. Tanpa memikirkannya, saya tahu itu pasti terjadi. Jika dia tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak akan menjadi bos, kata Gu Oran. Mungkin dia sedang memikirkan rasa sakit yang dideritanya saat disambar petir. Longchen mengamuk, Kamu, terbang saja perahunya. Petik 2 Jangan khawatir bos, dengan teknik saya, saya bisa terbang dengan mata tertutup. Sister Wan R, saya berani bertaruh bahwa kali ini, bos merayu setidaknya tiga wanita cantik dalam perjalanannya ke Pilfer. Jika Anda tidak mempercayai saya, teruslah menanyai dia. Tentu saja, dengan ketenangan bos, bertanya saja tidak berguna. Tanpa sedikit siksaan, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jadi bagaimana dengan ini, jika kurang dari tiga, saya akan makan kapal terbang ini, Guoran berjanji. Kakak Mengki, datang dan coba. Tang Wan R memegang erat Longchen saat dia memanggil Mengki. Longchen mengatupkan giginya saat melihat ekspresi senang Guoran. Tampaknya kepercayaan orang kecil ini meningkat. Sekarang dia bahkan berani menipu bosnya. Berhenti main-main, Longchen pergi ke Pilfali untuk hal-hal yang benar. Dia tidak akan bertindak tidak masuk akal seperti yang Anda katakan. Mengki menggelengkan kepalanya. Mengki, Terima kasih atas kepercayaan Anda. Anda benar-benar memperlakukan saya yang terbaik. Longchen sangat tersentuh. Mengki benar-benar yang terbaik. Namun, saya sangat penasaran, apakah Pilferi itu sangat cantik. Mata indah Mengki mengandung cahaya menggoda. Petik 2 titik. Petik 2. Perubahan topik pembicaraan terjadi begitu tiba-tiba sehingga Longchen tertangkap basah. Dia masih dipenuhi rasa terima kasih padanya ketika dia menarik kembali topik itu. Hanya Mengki, Tang Wan R, Guoran, Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan yang tahu tentang perjalanannya ke Pilferi. Prajurit Dragon Blood lainnya tidak tahu. Bos, apakah Pilferi itu benar-benar seperti peri kehidupan nyata? Apakah Anda berhasil merayunya Aeya? Guoran berbalik dengan senyum nakal saat dia tiba-tiba ditampar oleh Longchen. Serangan mendadak Longchen menyebabkan Mengki dan Tang Wan R mengeluarkan tangisan kaget. Kata-kata Guoran terputus di tengah, dan mekanisme kontrol di tangannya miring. Kapal terbang itu tengah melewati dua gunung besar, dan akibatnya miring dan menabrak menjadi satu. Ledakan, sebuah gerobak besar muncul di gunung, dan kapal terbang itu bergetar hebat. Untungnya, pertahanannya otomatis aktif, dan tidak rusak. Maaf bos, maaf, aku akan menerbangkan perahu dengan benar. Kalian bisa mengobrol. Melihat ekspresi gelap Longchen, Guoran buru-buru berbalik, memastikan untuk tidak mengucapkan sepatah katapun. Suara kutukan Gu yang terdengar dari atas. Tabrakan barusan sangat memberatkan dirinya dan yang lainnya. Kapal terbang ini adalah sesuatu yang telah dicuri Longchen dari Pilfali, tetapi bagian luarnya telah disamarkan. Tanda asli telah dihilangkan sehingga tidak lagi tampak seperti perahu terbang Pilfali. Tepat saat Tang Wan R menginterogasi Longchen untuk mengetahui detail tentang Pilfali, kapal terbang itu perlahan turun ke tempat hutan pemakan surga dulu. Bab 1399 banding 1399. Longchen tidak bisa lagi mengenali tempat ini. Pohon-pohon yang menjulang di Heaven Devoring Forest semuanya telah lenyap. Tanah tampak seperti baru saja dibalik. Sepertinya seluruh tanah ini telah dibajak dan diserahkan begitu saja kepada alam. Pertumbuhan liar tumbuh di mana-mana. Kapal terbang terus maju, tetapi Longchen bingung. Gerombolan petualang yang dia harapkan untuk melihat bergegas ke arah ini tidak pernah muncul. Meskipun dia melihat sedikit, mereka jarang dan terisolasi, hanya dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang saja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hanya sedikit orang yang datang untuk mendapatkan kesempatan sebaik itu? Tanya Tang Wan R. Apakah itu terlalu berbahaya? Jadi mereka tidak berani? Guoran juga curiga. Nama hutan pemakan surga berada di level yang sama dengan Gunung Roh Iblis, tapi Gunung Roh Iblis memiliki begitu banyak orang yang bertualang di dalamnya. Ini tidak masuk akal, Mengki menggelengkan kepalanya. Menurut alasannya, sesuatu yang sebesar ini akan mengguncang semua orang jenius di Central Plains, dan mereka akan berkumpul. Tetapi mereka tidak melihat kelompok besar. Bahkan kelompok yang lebih dari 10 orang sangat jarang. Melihat betapa sedikit petualang yang ada, Long Chen memikirkan peringatan Li Tian Suan. Apakah ini untuk mengatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi dengan dunia roh? Kapal terbang dengan cepat mencapai portal spasial di tengah wilayah ini. Dari kejauhan, itu tampak seperti mulut menganga dari seekor binatang raksasa yang dengan sabar menunggu mangsanya untuk masuk. Portal spasial selebar puluhan mil, mengeluarkan fluktuasi spasial yang hebat. Ruang di sekitarnya beriak seperti air. Ini adalah portal spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saluran spasial di dalamnya benar-benar stabil. Itu seperti pintu ke dunia roh. Namun, tempat ini telah menjadi jantung dari hutan pemakan surga dan selalu menjadi tanah terlarang bagi para pembudidaya manusia. Jika iblis pohon hutan pemakan surga tidak tiba-tiba menghilang, tidak ada yang akan tahu bahwa ada portal spasial seperti itu di sini. Portal spasial ini dibuka oleh iblis pohon dan dibuat untuk mereka. Ahli transformasi jiwa manusia dan diatasnya akan merasakan perasaan pengusiran yang kuat jika mereka mencoba masuk, dan jika mereka memaksanya, serangan spasial akan membunuh mereka. Longchen menyingkirkan perahu spasial. Para prajurit Dragonblood berdiri di depan portal spasial, semuanya merasakan semangat mereka naik. Longchen mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan hutang. Hutang Longchen adalah hutang mereka. Dan mereka juga ingin melihat dunia roh yang legendaris. Ayo pergi. Petik 2 Longchen memimpin. Mengki dan Tangwan R mengikuti tepat di belakangnya, dan kemudian para prajurit Dragonblood lainnya. Gu Yang dan Gu Oran berada di belakang. Bas. Ruang berguncang, dan pemandangan di depan Longchen berubah. Dia melihat dia berdiri di atas gunung. Hutan tak berujung membentang di luar cakrawala. Ini adalah dunia roh. Fluktuasi energi kehidupan yang kuat. Seru Tangwan R. Tapi udara ini juga mengandung sesuatu yang jahat. Untuk Mengki, ini adalah perjalanan keduanya ke dunia roh. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini berbeda dari tempat terakhir mereka masuk. Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menangkap pemandangan di sekitarnya sebelum pedang merah darah menebas ke arahnya dari sudut yang aneh. Lebih dari sepuluh sosok lainnya muncul dengan pedang, menyerang Longchen. Bila angin tiba-tiba terbentuk di udara, mengiris orang-orang itu seperti pisau terbang. Tangwan R. sekarang menjadi celestial peringkat sembilan, dan kendalinya atas energi angin telah mencapai titik di mana dia bisa mengendalikannya sesuka hati. Bahkan tanpa membentuk segel tangan, dia bisa mengendalikan angin di sekitarnya. Mereka dari jalur rusak, Mengki terkejut. Ada total 17 dari mereka, dan 16 dari mereka adalah ahli transformasi jiwa. Orang-orang ini sangat lemah, mereka hanya peringkat 3 celestial. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa mereka adalah ahli transformasi jiwa. Bagaimana mereka memasuki dunia roh? Sisa dari Dragon Blood Legion sekarang masuk. Hal pertama yang mereka lihat adalah mayat di tanah. Maaf, saya tidak bisa mengontrol energi saya dengan sempurna. Tangwan R. menjulurkan lidahnya karena malu. Sebagai peringkat sembilan celestial, bahkan hanya serangan acak darinya yang berisi kekuatan Heavenly Tao. Orang-orang ini terlalu lemah, bahkan Yuan Spirit mereka dihancurkan. Aneh sekali, mereka berasal dari jalur rusak, jadi mereka seharusnya mengenali Longchen. Apakah mereka mencoba membuat diri mereka terbunuh dengan menyerangnya? Mengki mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Jika Anda bertanya siapa jalur rusak yang paling ingin dibunuh, itu pasti Longchen. Apakah itu di tanah air timur atau dataran tengah, Longchen telah membunuh ahli mereka yang tak terhitung jumlahnya. Insiden di Gunung Roh Iblis itu sangat ganas. Longchen telah membunuh begitu banyak orang jenius mereka. Karena itu, sekarang jalan rusak secara keseluruhan membenci Longchen, bagaimana orang-orang mereka bisa menyerang dan gagal mengenalinya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Bahkan Longchen sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa secara samar-samar merasakan betapa seriusnya masalah ini. Li Tian Suan telah mengetahui dengan jelas beberapa hal dan ingin memberitahunya, tetapi menara Suan Tian telah mencegahnya untuk melakukannya. Membunuh. Tiba-tiba, raungan keras datang dari kejauhan. Para ahli dari jalur rusak didakwa. Ada lusinan dari mereka, tapi yang mengejutkan adalah bahwa setengah dari mereka adalah ahli bintang kehidupan. Kamu, kamu Longchen. Hahaha, bunuh dia. Pemimpin mereka tiba-tiba mengenali Longchen dan mulai tertawa kegirangan. Aperingkat lima celestial berani menjadi begitu sombong. Goyang terbang, tombaknya menghantam seperti ular berbisa. Ahli bintang kehidupan itu terkejut saat orang botak ini membuat jiwanya bergidik. Merasa bahwa botak ini merupakan ancaman mematikan baginya, dia mengeluarkan senjatanya yang rusak, pedang melengkung dengan aura jahat yang keluar darinya. Dia mengangkatnya ke tombak Goyang. Ledakan. Senjata korupnya hancur, dan dia sendiri dihancurkan oleh tombak Goyang. Rohyuannya mencoba melarikan diri, tetapi dihancurkan oleh tusukan tombak Goyang lainnya. Seorang ahli bintang kehidupan langsung dibunuh oleh Goyang. Baik ahli korupsi dan prajurit Dragonblood terkejut. Namun, Longchen sudah mengharapkan ini. Ahli bintang kehidupan ini adalah eksistensi terlemah di dunia mereka. Untuk peringkat tiga celestial, karena bakat mereka yang terbatas, mencapai rana inti Goyang biasanya akan menjadi batas mereka. Batas untuk peringkat empat celestial adalah transformasi jiwa, dan batas untuk peringkat lima celestial adalah ranah bintang kehidupan. Yang disebut batas ini mengacu pada tidak pernah bisa maju lagi setelah membuat terobosan. Dengan kata lain, setelah peringkat lima celestial menerobos ke ranah bintang kehidupan, basis kultivasi mereka tidak akan maju lagi. Basis kultivasi orang-orang ini akan terjebak dalam kondisi seseorang yang baru saja menerobos. Mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai telah mencapai panggung surga pertama. Itu agak mirip dengan bagaimana Liu Chang menggunakan Lifestar Bat untuk menerobos. Namun, orang-orang ini bahkan lebih lemah dari Liu Chang, dan senjata mereka semua adalah item king yang lebih rendah, dengan setengahnya bahkan belum mencapai level item king. Adapun tombak guyang, itu adalah item leluhur yang dibawa longchen dari gunung roh iblis. Dalam bentrokan pertama, bilah melengkung itu sama lemahnya dengan kertas, dan ahli bintang kehidupan terbunuh. Membunuh mereka semua. Mengki, lihat apakah Anda dapat mencari jiwa mereka. Longchen melambaikan tangannya, memberikan perintahnya. Membunuh. Guyang merasa hatinya akan meledak karena kegembiraan setelah membunuh seorang ahli bintang kehidupan dalam satu pukulan. Perasaan pencapaian ini benar-benar ngi. Tombaknya melepaskan gelombang gambar tombak pada para ahli korupsi. Legiun darah naga langsung mengepung orang-orang itu. Tang Wan Er, Li Qi, dan Song Ming Yuan semuanya menyerang. Yang mereka anggap aneh adalah bahwa para ahli bintang kehidupan ini benar-benar lemah. Mereka semua terbunuh hanya dalam beberapa pertukaran. Adapun ahli transformasi jiwa, mereka bahkan lebih lemah, lebih lemah dari murid inti giyok biasa. Mereka bahkan mungkin tidak cocok untuk murid inti jadi sekte luar sekte Suantian Dao. Legiun Dragon Blood belum pernah bertemu dengan ahli bintang kehidupan yang begitu lemah. Mereka semua terbunuh hanya dalam beberapa nafas, membuat para prajurit Dragon Blood tercengang. Mereka terlalu lemah. Bos, apa yang terjadi? Kegembiraan Gu yang lenyap, dia hanya tercengang melihat betapa lemahnya orang-orang ini. Bagaimana? Mengki, Longchen tidak membalasnya, malah beralih ke Mengki. Tangan Mengki perlahan keluar dari segelnya. Tanda didahinya memudar, dan dia membuka matanya, menggelengkan kepalanya. Jiwa mereka dipenuhi dengan batasan, dan saya tidak bisa mendapatkan apapun yang berharga dari mereka. Mereka adalah eksistensi terlemah di Korap Pat dan bahkan bukan ahli pertarungan. Biasanya, mereka bertugas mengumpulkan informasi, dan dengan demikian jalur rusak tidak memandang mereka secara tinggi. Umur panjang orang-orang ini akan segera berakhir, jadi mereka dikirim untuk membunuh setiap murid yang masuk dari saluran ini. Tapi ada satu berita penting yang saya dapat. Mereka tidak masuk dari portal spasial ini. Sebaliknya, mereka masuk melalui cara lain. Petik 2. Cara lain. Iya. Ingatan mereka di segel, tetapi dengan menjelajahi fragment jiwa mereka, saya dapat menyimpulkan bahwa mereka telah memasuki dunia roh dari formasi transportasi besar. Selain itu, jumlah orang yang datang bersama mereka sangat, sangat luar biasa. Mengki sekarang khawatir. Formasi transportasi jalur rusak dapat mengirim ahli di atas ranah inti giok. Sementara itu, para ahli dunia luar hanya dapat mengirim murid jade kor dan di bawahnya. Dalam hal ini, murid jalan yang benar akan dibantai jika mereka menemui jalan yang rusak di sini. Aroma skema semakin kuat. Para ahli jalur rusak telah memasuki dunia roh dengan kekuatan. Untuk Dragon Blood Legion juga telah masuk, mereka pada dasarnya telah melangkah ke sarang jalur rusak. Longchen memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Orang tua itu berkata terus-menerus menggunakan otak untuk menyelesaikan masalah akan menyebabkan tubuh seseorang mengalami kemunduran dan nyali mereka menyusut. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Tidak peduli apa yang mereka rencanakan. Yang harus kita lakukan hanyalah membalik langit seperti biasa. Kapan Dragon Blood Legion pernah merasa takut? Petik 2. Kemudian dia mengangkat tangannya dan memanggil kapal terbang itu. Karena mereka ingin bermain dengan skema rahasia mereka, kami hanya akan menggunakan skema terbuka. Ayo pergi. Petik 2. Bab 1400. Kapal terbang itu melesat di udara seperti seberkas cahaya. Itu benar-benar tak terkendali dan tak kenal takut. Di bawah mereka ada lautan pohon yang tak berujung. Bos, bukankah menurutmu ini terlalu tidak terkendali? Tanya Guoran sambil mengendalikan kapal terbang. Tidak perlu khawatir, tetaplah terbang seperti ini. Semakin hati-hati kita bepergian, semakin mudah mereka menemukan kita. Mungkin dengan terbang begitu terbuka, kita bisa menyamar sebagai milik di sini, kata Long Chen. Karena jalur rusak dapat memasuki tempat ini tanpa batasan pada basis kultivasi mereka, Long Chen ingin menguji apakah iblis pohon mungkin melihat mereka dari jalur rusak. Dia juga menyadari mengapa mereka tidak melihat murid dari sekte lain bergegas ke portal spasial. Para pemimpin sekte dari berbagai sekte harus menyadari beberapa rahasia dan telah memperingatkan murid-murid mereka untuk tidak datang. Dia tidak tahu mengapa Menara Suantian akan mencegah Litian Suan memberitahunya hal-hal itu, tetapi dia tahu Menara Suantian tidak akan menyakitinya. Jika Menara Suantian tidak memberitahunya, dia akan menemukan jawabannya sendiri. Kalau begitu ke arah mana kita harus pergi? Tanya Guoran. Tutup saja matamu dan terbang. Selama kamu tidak terbang ke gunung manapun, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, jawab Long Chen. Bos, bisakah kamu tidak main-main? Saya berbicara dengan serius, petik 2. Aku juga berbicara dengan serius. Dunia Roh sangat besar, dan saya bahkan tidak tahu di mana orang yang saya cari. Jadi kamu bisa terbang kemanapun kamu mau, kata Long Chen. Terakhir kali, dia datang dengan Mengki ke Dunia Roh, dan mereka hanya melihat satu sudut Dunia Roh. Mereka belum masuk terlalu dalam. Ketika dia membandingkan pohon-pohon besar yang mereka lihat pada waktu itu dengan iblis pohon hutan pemakan surga, dia menemukan bahwa apa yang mereka lihat terakhir kali tidak berarti apa-apa. Jadi mereka bisa terbang dengan membabi buta. Astaga, pohon-pohon ini raksasa. Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya berteriak kaget. Pepohonan di depan mereka menghalangi sinar matahari, mengubah dunia menjadi gelap. Kami baru saja berada di wilayah terluar sebelumnya. Sekarang kita telah memasuki dunia Roh yang sebenarnya. Guoran, terus terbang seperti sebelumnya. Langsung saja isi daya, kata Long Chen. Pohon-pohon ini sangat tinggi sehingga kapal terbang tidak bisa terbang di atasnya. Aliran udara yang tinggi akan menyebabkan hambatan yang besar dan sangat mempengaruhi kecepatannya. Guoran tanpa sadar menelan ludah saat melihat pohon raksasa yang agak menyeramkan ini. Dia belum pernah melihat pohon seperti ini. Mereka memberikan perasaan yang mirip dengan Magical Beast yang memamerkan gigi mereka. Namun, dengan perintah Long Chen, dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri dan mengirim perahu terbang ke tengah-tengah mereka. Kegelapan di depan mereka tidak ada habisnya. Sinar matahari benar-benar terhalang oleh dedaunan. Ini adalah dunia kegelapan, keheningan yang mematikan. Namun, kapal terbang itu tidak melambat. Itu terus maju ke depan, dan pohon-pohon jahat ini tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Long Chen menyipitkan matanya. Ini benar-benar tidak normal. Meskipun iblis pohon ini tingkat rendah, mereka pasti harus memiliki kecerdasan. Menurut alasannya, mereka seharusnya tidak mengizinkan kapal terbang itu melaju begitu saja. Tingkatkan kecepatan. Guoran perlahan-lahan meningkatkan kecepatan kapal terbang itu hingga maksimal. Saat hati semua orang terkatup erat, pohon-pohon besar ini membuka jalan bagi mereka. Bos, mengapa jalannya mulai berbelok? Teriak Guoran, jalan yang dibuka pepohonan tidak lurus. Tidak masalah, ikuti saja jalannya, kata Long Chen. Jalur lebar ini akhirnya membiarkan sinar matahari masuk. Itu adalah satu-satunya cahaya di dunia kegelapan ini. Mereka bergegas maju di jalan ini, tetapi semua orang masih tegang. Melalui pelarian ini, mereka akhirnya mengenali teror dunia jiwa. Bahkan setelah tiga hari tiga malam perjalanan, mereka masih berada di jalur ini. Kapal terbang itu melaju dengan kecepatan maksimal. Jarak yang telah mereka lintasi mungkin akan cukup untuk bahkan melintasi cincin laut surga bela diri. Bos, kapal terbang lain telah muncul. Teriak Guoran. Kapal terbang lain ada di depan, tapi jauh lebih kecil dari milik mereka. Bagaimanapun, kapal terbang ini telah dicuri dari Pilfali. Itu adalah kapal terbang kelas tertinggi. Hanya beberapa detik setelah melihat kapal terbang kedua, mereka menyusul. Ini dari Raskuno. Semua orang dengan mudah mengenali bahwa kapal terbang itu milik Raskuno hanya dari tandanya. Ada ribuan ahli Raskuno di kapal terbang. Seorang tetua yang berdiri di depan kapal terbang berteriak, dari kekuatan mana kamu berasal. Mengapa anda belum menunjukkan simbol anda? Petik 2 Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya Guoran. Longchen memikirkannya sejenak. Dia tidak tahu mengapa para ahli Raskuno ini ada di sini. Selanjutnya, tetua itu jelas adalah ahli bintang kehidupan. Singkirkan mereka. Bos, apakah kamu bercanda? Guoran melompat kaget. Jangan menyianyiakan kata-kata. Buka penghalang secara perlahan. Kami menyerang, kata Longchen. Krune kapal terbang itu menyala. Penghalang perlahan terbuka, memungkinkan para ahli Raskuno untuk melihat dari mana mereka berasal. Mereka pertama kali tercengang melihat banyak orang. Tetapi ketika mereka melihat seorang pria khususnya yang melambai kepada mereka, ketika mereka melihat senyuman yang sangat ramah itu, ekspresi mereka langsung berubah. Longchen. Ledakan. Saat mereka dikejutkan oleh pemandangan Longchen, sebuah bola meriam besar menghantam kapal terbang mereka. Raskuno tidak menyangka bahwa mereka akan diserang. Dan Longchen benar-benar jahat untuk menyimpan energi saat mereka perlahan-lahan menurunkan penghalang. Akibatnya, kapal terbang Raskuno meledak, dan semua orang di atasnya tewas. Bahkan ahli bintang kehidupan pun tidak terkecuali. Karena datangnya begitu tiba-tiba, mereka belum siap sama sekali. Ledakan inti kapal terbang mereka sangat merusak bahkan yuan spirit mereka tidak bisa lolos. Meskipun ledakan juga mempengaruhi pohon-pohon raksasa, Longchen telah memberitahu Guoran untuk terbang dengan kecepatan tinggi segera setelah serangan itu diluncurkan. Mereka sudah bergegas pergi. Aneh. Mengapa pohon-pohon ini tidak menyerang kita? Guoran bertanya-tanya. Ini tidak aneh. Raskuno dan jalur rusak sangat mungkin datang untuk memperkuat hutan pemakan surga, kata Longchen. Dari berbagai tesnya dan fakta bahwa Li Tian Suan ingin memperingatkannya, serta hubungan pilvali dengan Heaven Deforming Forest, Longchen telah mengemukakan teori yang sangat berani. Dewa hutan yang diatemui di pinggiran Kekaisaran Tangisan Phoenix memiliki aura suci dan surgawi. Itu benar-benar berbeda dari aura mengamuk dan jahat dari iblis pohon ini. Sepertinya dunia roh memiliki dua kekuatan besar. Salah satunya adalah sisi dewa hutan, sedangkan hutan pemakan surga mewakili sisi lainnya. Ada pun para ahli yang mengatakan bahwa perang sedang terjadi di dunia roh, itu tidak masuk akal. Itu adalah bagian dari skema jalur rusak. Mereka mencoba menarik lebih banyak petualang ke kematian mereka. Ada begitu banyak ahli yang menjaga portal spasial. Meskipun mereka sangat lemah untuk Dragon Blood Legion, mereka dapat dengan mudah membantai murid Inti Giyok. Yang terpenting, situasi di dunia jiwa ini pasti diketahui oleh Li Tian Suan. Peringatannya pasti adalah bahwa sekte lain tidak membiarkan murid mereka datang karena ini bukan kesempatan yang baik, melainkan jebakan yang menyeramkan. Mereka terus terbang selama dua hari lagi, dan pohon-pohon besar itu perlahan-lahan berkurang jumlahnya. Mengganti hutan adalah pegunungan yang tandus. Tanah telah hancur, dan bekas luka pertempuran masih ada. Aroma darah yang pekat masih menggantung di udara. Sepertinya kita sudah sampai di medan perang. Mari kita lanjutkan, tapi hati-hati. Kita mungkin akan bergabung dalam pertempuran berdarah kapan saja, dan tidak akan ada waktu untuk pemanasan, teriak Long Chen. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia telah berhutang ini untuk waktu yang sangat lama, dan tekanan itu seperti batu yang membebani hatinya sepanjang waktu. Dia ingin membuangnya secepat mungkin. Saat mereka melanjutkan perjalanan, dia menyadari bahwa medan perang ini bahkan lebih besar dari yang dia pikirkan. Tanah di bawah mereka berlumuran darah, dan ada kerangka besar seperti gunung. Daging mereka sudah lenyap, tetapi kerangka mereka masih memancarkan aura yang menakutkan. Awalnya, mereka hanya muncul sesekali, tetapi saat kapal terbang itu maju, semakin banyak dari mereka yang muncul. Seluruh tanah menjadi tertutup tulang putih. Apakah kita akhirnya masuk neraka? Guoran tidak bisa menahan gumaman saat dia menatap tulang putih yang menutupi tanah berlumuran darah. Adegan ini benar-benar mirip dengan neraka yang diucapkan dalam legenda. Tiba-tiba, mereka mendengar raungan keras di kejauhan, dan tanah bergetar. Seberkas cahaya membumbung ke langit, tapi mereka masih terlalu jauh untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Akan, kapal terbang itu melaju ke arah cahaya.